Zee Chang Luo memenjarakanmu di penjara segel jiwa selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak membunuh Zee Chang Luo terlebih dahulu sebelum datang ke sini? Mo Wu Ji berkata dengan lemah. Orang yang sangat jahat dan kejam juga pasti sangat licik. Pada saat ini, Mo Wu Ji yakin bahwa Zhu Yin tidak memasuki penjara segel jiwa karena ia ditangkap. Sebaliknya, ia sengaja memasuki penjara segel jiwa. Alasan mengapa dia bisa memikirkan hal ini adalah karena dia adalah pencipta mortal Dao. Dao Fananya juga mengharuskan dia kembali ke kehidupan manusia sejati untuk memahami makna Dao yang sebenarnya. Metode Zhu Yin untuk melahap roh dan jiwa primordial memang kejam. Namun, tidak masalah apakah teknik kultifasinya kejam atau tidak. Bagi seorang kultifator, setiap Dao dapat menuntun mereka ke puncak di hati mereka. Namun, setiap Dao memiliki belenggunya sendiri. Belenggu-belenggu ini perlu terus-menerus dipatahkan. Dao Fanah milik Mo Wu Ji juga memiliki belenggu. Dia tidak percaya bahwa Dao Breaking milik Zhu Yin tidak memiliki belenggu. Daonya mengharuskan dia untuk menjadi manusia sejati untuk memahami makna sejati Dao. Maka, Dao Zhu Yin seharusnya adalah masalah jiwa dan roh primordial. Sebelum Mo Wu Ji tahu apa itu penjara segel jiwa, dia tidak berani menebak seperti itu. Setelah Chen San menjelaskan kekuatan penjara segel jiwa, Mo Wu Ji tahu bahwa Zhu Yin pasti mengambil inisiatif untuk memasuki penjara segel jiwa. Motifnya adalah untuk meredam Dao Breakingnya. Alasan mengapa Zi Chang Luo tidak memikirkan hal ini bukanlah karena Zi Chang Luo bodoh. Melainkan karena Zi Chang Luo bukanlah pencipta Dao. Dari sudut pandang tertentu, Mo Wu Ji dan Zhu Yin adalah tipe orang yang sama. Zi Chang Luo memenjarakan orang jahat seperti Zhu Yin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia melakukannya dengan sengaja, Mo Wu Ji tidak percaya bahwa dia tidak akan membunuh Zi Chang Luo terlebih dahulu. Mo Wu Ji akhirnya mengerti mengapa Zhu Yin tidak membunuh Zi Chang Luo terlebih dahulu. Ini karena Zhu Yin masih membutuhkan bantuan Zi Chang Luo. Ketika dia pertama kali keluar dari penjara segel jiwa, bahkan jika dia bisa membunuh Zi Chang Luo, dia harus membayar harga tertentu. Zi Chang Luo mengirim banyak ahli dan bahkan membawa hampir 10 ribu orang abadi untuk membunuh Mo Wu Ji. Roh dan jiwa primordial para ahli dan makhluk abadi ini adalah sumber daya Zhu Yin untuk memulihkan energi unsurnya. Sebelumnya, Zhu Yin terus-menerus melahap segala macam roh dan jiwa purba. Sekarang, dia seharusnya sudah pulih. Sayangnya, Mo Wu Ji tidak mengetahui teknik kultifasi Zhu Yin saat itu, juga tidak mengetahui asal-usul Zhu Yin. Kalau tidak, dia pasti tidak akan membiarkan Zhu Yin menggunakan sejumlah besar jiwa roh primordial untuk memulihkan energi unsurnya dengan mudah. Setelah Zhu Yin memulihkan energi unsurnya, dia membunuh ahli legendaris ini dan melahap roh dan jiwa primordialnya. Setelah melakukan semua ini, Zhu Yin mungkin akan menuju ke surga tinggi untuk membunuh Zi Chang Luo. Dilihat dari penampilannya, di mata Zhu Yin, Zi Chang Luo seharusnya sedikit lebih mengesankan darinya. Adapun kekhawatiran Mo Wu Ji terhadap Zhu Yin, dia bisa melihat bagaimana Zhu Yin mampu membunuh begitu banyak kaisar agum dengan mudah. Mo Wu Ji juga merupakan nenek moyang grendau. Dia tidak percaya bahwa tingkat kultifasi Zhu Yin hanya sedikit lebih tinggi darinya, tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Serangan jari Zhu Yin yang tampaknya sederhana sebenarnya merupakan hasil kerja beberapa hari. Bagaimana mungkin orang yang licik seperti Zhu Yin tidak bersekongkol melawan kaisar-kaisar agung ketika dia dan para ahli dari langit tinggi datang ke dunia abadi. Selama kaisar besar itu menjadi target rencana jahatnya, tentu saja dia akan dapat membunuh mereka dengan mudah saat dia bergerak. Adapun bagaimana Zhu Yin bisa berkomplot melawan kaisar besar itu, Mo Wu Ji bahkan tidak perlu menebak-nebak. Dia yakin Zhu Yin bisa melakukannya. Meskipun orang seperti Zi Chang Luo tidak selicik Zhu Yin, Mo Wu Ji tidak percaya bahwa Zi Chang Luo tidak akan berkomplot melawan Zhu Yin setelah memenjarakannya. Karena Zi Chang Luo berkomplot melawan Zhu Yin, tetapi Zhu Yin tidak takut padanya, itu berarti kemampuan Zhu Yin untuk berkomplot melawan orang lain melampaui Zi Chang Luo. Memang, ketika mendengar pertanyaan Mo Wu Ji, Zhu Yin tersenyum tipis, karena aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat orang yang ditakuti Zi Chang Luo itu. Saat berbicara, Zhu Yin telah mengeluarkan seekor ikan kayu besar. Ikan kayu itu seperti seluruh dunia saat menghantam Mo Wu Ji. Sebelumnya, ketika Zhu Yin membunuh lebih dari 10 ribu orang, dia bahkan tidak mengeluarkan harta karun ajaibnya. Namun, terhadap Mo Wu Ji, dia langsung mengeluarkan harta karun ajaibnya. Jelas, orang ini sangat berhati-hati. Di mata Mo Wu Ji, Zhu Yin tidak mengeluarkan harta karun ajaibnya karena dia kuat. Sebaliknya, itu karena Zhu Yin tidak memahaminya, tetapi memahami orang-orang yang datang bersamanya. Bagi orang seperti Zhu Yin benar-benar menggunakan ikan kayu sebagai harta ajaib, sungguh ironis. Pada saat yang sama Zhu Yin menyerang, Mo Wu Ji juga mengeluarkan halbert berbobot setengah bulan miliknya. Jangan hanya melihat bagaimana Zhu Yin membunuh lebih dari 10 ribu orang. Hingga saat ini, Mo Wu Ji masih belum mengetahui apa sebenarnya metode Zhu Yin. Dia pernah bertarung dengan Zuko sebelumnya. Kemampuan Zuko mungkin tidak lebih dari sepersejuta dari Zhu Yin. Half Moon Weighted Halbert melesat dengan cahaya tombak yang merobek. Cahaya tombak itu berubah menjadi sungai perak saat turun dari kehampaan yang tak terbatas. Pada saat ini, ikan kayu Zhu Yin benar-benar meledak. Gelombang kejut dari ledakan itu mengejutkan Mo Wu Ji. Gelombang kejut ini bukanlah energi unsur abadi, juga bukan energi kehendak spiritual. Itu sebenarnya adalah jenis hukum yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dalam sekejap mata, hukum-hukum ini membentuk sebuah dunia. Mo Wu Ji jelas sudah siap, tetapi dia masih terjebak di dalam dunia ini. Mo Wu Ji menghembuskan napas dingin. Pada saat ini, dia mengerti bahwa dunia ini adalah dunia Dao yang rusak milik Zhu Yin. Kultifasinya tidak sebanding dengan Zhu Yin, tetapi dia juga telah membentuk dunia. Hanya saja dunianya benar-benar berbeda dari dunia Zhu Yin. Paling tidak, dunianya tidak dapat digunakan untuk pertempuran. Krone hitam tak terbatas menutupi langit saat mereka terkunci. Mo Wu Ji tampaknya telah kembali ke masa ketika dia terjebak oleh ruang terdistorsi Sage Dao Talisman. Ini berbeda dari ruang terdistorsi. Ruang terdistorsi adalah kekuatan jimat Sage Dao. Fu Ji Uji yang hanya bisa mengaktifkannya tetapi tidak bisa mengendalikannya. Di sisi lain, dunia rune ini milik Zhu Yin. Zhu Yin menggunakannya untuk membentuk dunia Dao yang rusak. Ini berarti bahwa ia memiliki kendali penuh atas hukum dunia ini. Benar saja, saat Mo Wu Ji memikirkan hal ini, energi mengerikan menyapu pinggiran lautan kesadarannya. Energi itu seakan ingin mengekstraksi fondasi Grand Dao-nya. Mo Wu Ji langsung tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah teknik ekstraksi roh primordial Zhu Yin. Kalau dia benar-benar memiliki roh primordial, dia mungkin benar-benar telah diseret pergi oleh Zhu Yin karena dia tertangkap basah. Sekalipun dia tidak memiliki roh primordial, jiwanya masih sedikit tidak stabil. Tawa dingin Zhu Yin terdengar, aku masih bertanya-tanya seberapa kuat dirimu. Dari kelihatannya, Zhu Chang Luo semakin lemah. Tawa dingin Zhu Yin tiba-tiba berhenti. Dia benar-benar tidak dapat menemukan jejak roh primordial Mo Wu Ji. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah anak panah yang penuh dengan energi mematikan mengunci dirinya. Dunia daunnya yang rusak adalah hukum waktu miliknya sendiri. Sudah seharusnya dia yang mengendalikannya. Akan tetapi, ia tidak mampu mengendalikan anak panah itu. Bukan saja ia tidak mampu mengendalikan anak panah itu, pikirannya pun terkunci sepenuhnya oleh anak panah itu. Ini adalah panah kehendak spiritual. Zhu Yin segera tersadar. Ini jelas merupakan panah kehendak spiritual. Dia tidak bisa membiarkan panah kehendak spiritual ini terus menelan energi mematikan di sekitarnya. Dia juga tidak bisa membiarkan panah kehendak spiritual ini mengunci dirinya. Tepat saat Zhu Yin memikirkan hal ini, anak panah itu langsung merobek angkasa dan melesat menuju dahinya. Mo Wu Ji bahkan tidak bermaksud menggunakan panah kehendak spiritual ini untuk mengunci Zhu Yin. Ledakan. Dunia ikan kayu milik Zhu Yin tiba-tiba meledak. Sebuah cahaya bersinar di dahinya. Cahaya itu benar-benar menghancurkan panah kehendak spiritual milik Mo Wu Ji. Zhu Yin memuntahkan setegup darah. Of. Cahaya darah menyala. Lengan kanan Zhu Yin langsung tercabik-cabik oleh derasnya sungai berliku. Zhu Yin mendarat di antara mayat-mayat kultifator langit tinggi. Dia mengangkat tangannya yang tersisa dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia menatap Mo Wu Ji dan berkata, Kau sangat kuat. Begitu kuatnya sampai-sampai aku tidak berani mempercayainya. Sejak aku, Zhu Yin, mulai berkultifasi, Selain ditangkap oleh Zi Chang Luo, Kaulah orang pertama yang membuatku menderita kerugian sebesar itu. Namun, ini bukan karena aku lebih rendah darimu. Melainkan karena aku tidak tahu bahwa rahasiamu lebih besar dari rahasiaku. Kalau begitu lihatlah jari penangkap jiwaku. Tangan kiri Zhu Yin perlahan terangkat. Seolah-olah dia sedang memetik bunga saat dia mengarahkannya ke arah Mo Wu Ji. Mo Wu Ji tahu apa yang dimaksud Zhu Yin. Dia berkata bahwa dia tidak tahu bahwa Mo Wu Ji tidak memiliki roh primordial, itulah sebabnya dia menderita kerugian besar. Mo Wu Ji mencibir dalam hatinya. Bahkan jika dia memiliki roh primordial, Zhu Yin tidak akan bisa menyentuh lautan kesadarannya. Setelah pertarungannya dengan Fujiw Jiang dalam Sage Dao Talisman, lautan kesadarannya telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Mungkin bahkan Zhu Yin tidak tahu bahwa ada lautan kesadaran dengan domain dunia sejati di dunia ini. Jari Zhu Yin menunjuk dengan ringan dan seluruh dunia tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dunia berubah menjadi hitam dan putih. Di antara kedua warna ini, semua jiwa akan dikejutkan oleh jari ini dan akan ditangkap. Dengan satu jari, langit dan bumi berubah menjadi ketiadaan. Ruang hancur dan jiwa menghilang. Kalau begitu, lihatlah jariku ini, Mo Wu Ji juga menunjuk dengan jarinya. Dunia manusia dari jari tujuh dunia menunjuk dan langit dan bumi meluas sekali lagi. Ruang yang hancur berubah menjadi dunia manusia. Semua makhluk hidup di alam manusia ini bagaikan awan putih dan anjing abu-abu, mereka tak berarti. Semua perubahan kehidupan dan kematian terjadi di dunia manusia ini. Ledakan. Kedua energi dao penciptaan saling berbenturan. Mo Wu Ji dapat merasakan lautan kesadarannya bergetar hebat. Seolah-olah ada kekuatan yang mencoba merebut jiwanya dari lautan kesadarannya. Itu adalah semacam kekuatan yang mengendalikan keinginan dan jiwanya. Sejak Mo Wu Ji mulai berkultivasi, dia tidak pernah kekurangan tekat. Tidak peduli seberapa kuat energi penangkap jiwa itu, dia tetap tidak tergoyahkan seperti gunung. Semua spiritualitas daonya berubah menjadi dunia manusia. Tatapan mata Zhu Yin tenang. Jari penangkap jiwa miliknya mampu menangkap jiwa lawannya, tidak peduli seberapa kuat keinginan lawannya. Bahkan jika itu hanya sehelai benang. Hanya dalam beberapa saat, wajah Zhu Yin berubah. Jari penangkap jiwanya ternyata tidak mampu menembus lautan kesadaran Mo Wu Ji. Lautan kesadaran Mo Wu Ji sebenarnya memiliki dunia dan dunia ini memiliki hukumnya sendiri. Sejak dia mulai berkultivasi, dia, Zhu Yin, belum pernah melihat orang aneh seperti Mo Wu Ji. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki roh primordial, tetapi dia benar-benar memiliki domen dunia di lautan kesadarannya. Jika orang biasa membuat satu kesalahan dalam penilaian, mereka akan mati. Dia, Zhu Yin, bukanlah orang biasa dan dia tidak berani terus bertarung melawan orang aneh seperti Mo Wu Ji. Sebelum dia bisa mundur, dia melihat dunia manusia, yang dipenuhi dengan segala macam kegembiraan dan kesedihan. Di dunia manusia ini, dia hanya seekor semut. 872. Tatapan mata Zhu Yin berubah dingin. Aura dao jari penangkap jiwa miliknya tidak lagi diarahkan ke Mo Wu Ji. Sebaliknya, aura itu berubah menjadi riak demi riak saat ia ingin menghalangi jari Mo Wu Ji. Setelah jari tujuh dunia milik Mo Wu Ji dilepaskan, orang lain mungkin tidak dapat menemukan lokasi jari tujuh dunia tersebut, tetapi Zhu Yin bisa. Ledakan. Aura dao dari dua jari itu saling beradu. Hukum meledak di langit, membentuk pusaran spasial. Of. Zhu Yin batuk seteguk darah. Aura dao sol capturing finger miliknya hancur total. Sedikit kegilaan melintas di mata Zhu Yin. Pada saat yang sama, ada sedikit kegembiraan. Seolah-olah dia, Zhu Yin, bukanlah pihak yang dirugikan dalam bentrokan jari itu. Memang, pada saat berikutnya, aura dao jari penangkap jiwa yang hancur di dunia manusia dengan cepat terbentuk kembali. Aura itu mengembun menjadi rune dao hitam pekat, berubah menjadi dunia hukum. Hanya dengan melihat rune dao hitam legam ini, seseorang akan mampu merasakan getaran jiwanya hanya dengan melihatnya. Banyak orang tahu bahwa jari penangkap jiwa miliknya sangat kuat. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa jari penangkap jiwa miliknya tidak hanya memiliki penangkapan pertama, muatan surgawi. Ada juga penangkapan kedua, kebijaksanaan spiritual. Alasan mengapa tidak seorang pun tahu adalah karena tidak seorang pun bisa memaksanya menggunakan penangkapan kedua. Setelah menggunakan jurus tangkap kedua dari jari penangkap jiwa, Zhu Yin meraih ikan kayunya. Ia memiliki pikiran yang sama dengan Zi Chang Luo, ia ingin menangkap Mo Uji ke dunia ikan kayunya. Mo Uji adalah ahli terkuat yang pernah dilihatnya di dunia abadi. Dia bahkan lebih iri dengan bagaimana Mo Uji berkultifasi hingga tidak memiliki roh primordial, dan bagaimana dia berkultifasi hingga memiliki lautan kesadaran dan domain dunia. Ketika tingkat kultifasi seseorang rendah, kultifator dengan roh primordial akan memiliki keuntungan dalam pertempuran. Jika tingkat kultifasi seseorang sudah tinggi, kultifator tanpa roh primordial akan menjadi menakutkan. Zhu Yin sangat jelas tentang hal ini. Tidak peduli seberapa kuat Mo Uji, dia tidak akan mampu sepenuhnya bertahan melawan Soul Chapturing Finger yang kedua. Paling-paling, Mo Uji akan mampu mencegah Soul Chapturing Finger miliknya memasuki lautan kesadarannya. Kenyataannya, penangkapan kedua miliknya bahkan tidak bertujuan untuk memasuki lautan kesadaran Mo Uji, tetapi untuk menangkap kebijaksanaan spiritual. Selama pikiran Mo Uji tetap kosong, meski hanya sesaat, dia akan mampu menangkap Mo Uji ke dalam dunia ikan kayunya. Dia yakin bahwa dalam kurun waktu sesingkat ini, Mo Uji tidak akan mampu mengelak atau mengeluarkan seni sakral baru. Pada saat dunia manusia menghilang, jari penangkap jiwa Zhu Yin berubah menjadi penangkapan kedua, kebijaksanaan spiritual. Pada saat yang sama, jari tujuh dunia Mo Uji tidak sepenuhnya menghilang karena berubah menjadi dunia kematian kedua. Dunia manusia hanya mengendalikan manusia, tapi langit dan bumi sudah mengendalikan aturan. Semua hukum, makhluk hidup, dan kemampuan ilahi di dunia ini adalah ilusi dan dikendalikan oleh dunia. Setelah langit dan bumi muncul, semuanya berada di tangan Mo Uji. Langit dan bumi ini berada di bawah kendali Mo Uji. Ledakan. Retakan. Jika penangkapan pertama jari penangkap jiwa dapat dikatakan telah berbenturan dengan dunia manusia milik Mo Uji untuk beberapa saat, maka penangkapan kedua, kebijaksanaan spiritual, dikendalikan oleh langit dan bumi bahkan sebelum dapat menghancurkan wilayah kekuasaan Mo Uji. Pecahan hukum jari penangkap jiwa hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah jari penangkap jiwa hancur, Zhu Yin melihat langit dan bumi. Sebuah jari diarahkan ke dahinya. Jari ini tidak seperti panah kehendak spiritual sebelumnya yang menyerap energi kematian dengan gila-gilaan. Namun, aura kematian yang ditimbulkan oleh jari ini bahkan lebih mengerikan. Zhu Yin mengolah dao yang rusak. Lautan kesadaran dan jiwanya jauh melampaui para kultifator biasa. Panah kehendak spiritual itu sangat kuat, tetapi karena lautan kesadaran dan jiwanya kuat, panah itu hanya dapat melukainya dengan parah. Namun, langit dan bumi ini benar-benar memperbolehkannya melihat kematian dan kehancuran. Di bawah langit dan bumi ini, jika dia tidak berjuang, dia, Zhu Yin, miscaya akan mati. Ketika jari ini muncul, kulit kepala Zhu Yin menjadi mati rasa. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa jari penangkap jiwanya memiliki penangkapan kedua. Dia tidak menyangka jari Mo Hu Ji juga memiliki dunia kematian kedua. Terlebih lagi, itu bahkan lebih kuat dari dunia kematian pertama. Rasa enggan yang kuat muncul di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan penyesalan yang tak terbatas. Yang disesalkannya bukanlah menyerang Mo Hu Ji. Sebaliknya, dia menyesal telah bersikap ceroboh meskipun tahu bahwa Mo Hu Ji bukanlah petarung biasa. Mengapa hanya dia, Zhu Yin, yang bisa memiliki penangkapan kedua dan yang lainnya tidak bisa memiliki dunia kematian kedua? Setelah berada di penjara segel jiwa selama bertahun-tahun, apakah dia lupa bagaimana dia mencapai puncak? Itu adalah kewaspadaan, kewaspadaan, dan kewaspadaan. Asal dia sedikit lebih berhati-hati, dia pasti tidak akan jatuh ke dalam langit dan bumi milik Mo Hu Ji. Dari segi kekuatan, dia tidak percaya bahwa dia lebih lemah dari Mo Hu Ji. Faktanya, dia bahkan belum menggunakan jurus sakral terkuatnya. Jiwa kebijaksanaan spiritual, hancurkan aku. Zhu Yin meraum. Riak dao dengan rune yang rumit langsung mengembun. Rune rumit ini berubah menjadi bilah hitam besar. Cahaya bilah besar itu melesat keluar dari lautan kesadaran Zhu Yin, langsung menghantam jari Mo Hu Ji. Ini adalah tebasan yang mengorbankan jiwa kebijaksanaan spiritualnya. Ledakan. Langit dan bumi Mo Hu Ji berbenturan dengan bilah hitam besar itu. Gelombang energi yang merobek jiwa melonjak. Mo Hu Ji tidak dapat menahannya lagi saat ia memuntahkan setegup darah. Jiwanya mulai layu saat ini. Seluruh tubuhnya tampak kelelahan. Pada saat yang sama, Zhu Yin mendengar suara retakan dari kedalaman lautan kesadarannya. Hatinya berdarah. Di permukaan, ia tampak hanya menderita sedikit kehilangan. Namun, pada kenyataannya, ia tahu apa yang telah hilang darinya. Untuk memblokir jari langit dan bumi Mo Hu Ji, harga yang harus dibayarnya adalah hancurnya jiwa kebijaksanaan spiritualnya. Bagi Zhu Yin, hancurnya jiwa kebijaksanaan spiritualnya bukan hanya sekadar penurunan kekuatan. Jari penangkap jiwanya tidak lagi memiliki jiwa kebijaksanaan spiritual kedua. Baginya, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah hancurnya jiwa kebijaksanaan spiritualnya. Mungkin dia perlu menemukan tempat seperti penjara segel jiwa dan menempa dirinya sendiri selama puluhan ribu tahun sebelum dia dapat kembali ke puncaknya. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia tidak akan pernah dapat berkembang sepanjang hidupnya. Grand Down-nya akan berakhir. Apapun yang terjadi, ia harus pergi. Ia harus pergi sejauh yang ia bisa. Sebelum ia mendapatkan kembali kekuatannya, ia tidak akan pernah kembali. Mouji ini sungguh menakutkan. Meskipun jiwanya telah layu, wilayah kekuasaan Mouji terus meluas keluar. Pada saat yang sama, ia mempersiapkan roda kehidupan dan kematiannya untuk Zuyin. Ia sangat ingin membunuh Zuyin. Yang mengejutkan Mouji adalah setelah memblokir jari tujuh dunianya, Zuyin benar-benar hancur di tempat. Setelah itu, ia berubah menjadi energi jiwa hitam yang tak terbatas. Energi jiwa ini langsung menyatu dengan ruang di sekitarnya, menghilang tanpa jejak. Meskipun Mouji memadatkan mata spiritualnya, dia masih tidak dapat melihat kemana Zuyin melarikan diri. Mouji terdiam. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa menemukan Zuyin. Sama halnya jika dia kalah, Zuyin tidak akan bisa menemukannya. Teknik melarikan diri dari angin memungkinkannya berubah menjadi embusan angin dan menghilang. Teknik melarikan diri Zuyin jelas berhubungan dengan jiwa. Pinggiran sekolah abadi Ping Fan sudah dipenuhi orang. Setelah Zuyin melarikan diri dengan luka parah, tempat itu menjadi semakin sunyi. Mereka yang tidak mengenal Zuyin masih baik-baik saja. Namun, para ahli yang mengenal Zuyin bahkan lebih terkejut lagi. Seberapa kuat Zuyin, bahkan sekte petir, jalan pedang agung dan sekolah abadi samudera luas jika digabungkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Dikabarkan bahwa Zichang Luo membawa sepuluh kaisar besar untuk mengepung dan menyerang Zuyin. Namun, Zuyin berhasil membunuh tujuh hingga delapan kaisar besar. Akhirnya, ia melukai Zichang Luo dengan parah sebelum ia ditangkap oleh Kaisar Dao Zichang Luo. Orang yang begitu kejam ternyata tidak mampu mengalahkan Ketua Sekte Mo. Tidak hanya itu, dia bahkan terluka parah oleh Ketua Sekte Mo dan salah satu lengannya lumpuh. Bagi mereka yang pernah mendengar tentang manusia jiwa patah, Zuyin, kesulitan Mouji untuk melukai Zuyin jauh lebih tinggi daripada membunuh para kaisar besar tersebut. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa Zuyin tidak melukai lengannya. Dibandingkan dengan jiwa kebijaksanaan spiritualnya, luka berat Zuyin hanya berupa goresan di kulitnya. Mouji menoleh ke arah Su Zian yang sedikit linglung dan berkata, Zian, aku akan meninggalkan Ping Fan padamu dan Zidao. Aku harus pergi keluar. Mo Kince adalah anggota keluargaku. Bantu dia menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Setelah berkata demikian, Mouji menoleh ke Mo Kince dan berkata, Kince, jika ada yang tidak kau mengerti, kau bisa bertanya pada Tetua Su atau Pelindung Kanan Wei. Zian mengerti. Su Zian kembali tenang. Ia menahan kegembiraan di hatinya dan membungkuh. Pemimpin Sekte Ping Fan begitu kuat, bahkan Zichang Luo tidak berani bertele-tele. Wei Zidao bahkan lebih bersemangat. Tidak perlu membicarakan Zuyin saat ini, bahkan Zuyin dari puluhan ribu tahun yang lalu dapat dengan mudah menghancurkannya. Selama puluhan ribu tahun ini, dia, Wei Zidao, hanya sekadar naik dari tahap kaisar abadi tingkat menengah ke tahap kaisar agung. Namun, kepala Sekte Ping Fan sebenarnya dapat dengan mudah menghancurkan Zuyin. Memang merupakan keputusan yang bijaksana baginya, Wei Zidao, untuk tetap tinggal di Ping Fan. Ia, kakek, Mo King Che bergegas berkata. Pertarungan ini tidak berlangsung lama, tetapi guncangan yang ditimbulkannya begitu hebat. Pada saat yang sama, dia mengerti betapa mengesankannya kakeknya. Orang bernama Zuyin itu begitu kuat sehingga ia mampu membunuh lebih dari 10 ribu orang hanya dengan satu tamparan. Meskipun Zuyin sangat mengesankan, kakeknya masih mampu mengalahkannya. Dia mengolah teknik abadi yang diwariskan Mo Wu Ji. Jika kakeknya bisa melakukannya, dia, Mo King Che, juga bisa melakukannya. Mo Wu Ji mengepalkan tinjunya ke arah orang-orang di sekitarnya dan berkata, Berbagai teman abadi dari dunia abadi, Ping Fan milikku sedang dibangun kembali dan kami membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Saya harap semua orang dapat membantu kami. Tentu saja, Ping Fan saya tidak akan berhutang sedikitpun kristal abadi kepada Anda. Saat kata-kata Mo Wu Ji keluar, para dewa yang awalnya datang untuk membantu mulai menunjukkan dukungan mereka. Chen San adalah orang pertama yang berdiri, kepala sekte Mo, kami awalnya di sini untuk membantu. Namun, dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak dapat melakukannya. Sekarang Ping Fan sedang dibangun kembali, saya, Chen San, akan menjadi orang pertama yang mendukungnya. Benar sekali, kami mendukung pembangunan kembali Ping Fan. Teriak masa dengan keras. Mo Wu Ji mengepalkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi sebelum menoleh ke Chen San, sahabat abadi Chen San, saat aku datang dari alam semesta surga, aku secara kebetulan mendengar berita tentang Chen Hu. Ada desas-desus bahwa dia telah mengalami kecelakaan. Akan tetapi berita tersebut belum terkonfirmasi dan saya tidak menyaksikannya secara langsung. Lain kali aku pergi ke Heavens Beyond Cosmos, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Chen Hu. Ketika Chen San mendengar bahwa Chen Hu mungkin mengalami kecelakaan, matanya memerah. Dia membungkuk ke arah Mo Wu Ji dan berkata, Kepala Sekte Mo, aku hanya meminta agar ketika Kepala Sekte Mo pergi ke alam semesta surga, kau dapat membawaku, Chen San. Baiklah. Mo Wu Ji menyetujui permintaan Chen San. Pada saat ini, Mo Wu Ji sangat ingin pergi ke surga tertinggi. Dia bahkan tidak perlu pergi ke Sekte Petir dan Sekolah Abadi Lautan Luas untuk mengetahui bahwa mereka telah bubar. Mengenai Sekte Petir dan Sekolah Abadi Lautan Luas, orang-orang yang paling ingin dibunuh Mo Wu Ji adalah Lei Gu Yun dan Jin Yu Seng. Dia sudah membunuh mereka berdua, jadi dia tidak terlalu peduli dengan pembubaran kedua Sekte ini. Adapun Zichang Luo, Mo Wu Ji tidak ingin melepaskan satu momen pun. 873. Di dalam istana Kaisar Dao surga sangat tinggi, Zichang Luo masih merasa gelisah. Beberapa hari telah berlalu tetapi Gong Su Sipan masih belum mengirimkan berita apapun. Tidak apa-apa jika Gong Su Sipan tidak mengirimkan berita apapun, tetapi Sekte-Sekte yang biasanya mengiriminya berita tentang dunia abadi juga tidak mengirimkan berita apapun. Tidak, menunggu seperti ini bukanlah solusi. Jika Mo Wu Ji tidak membunuh Kaisar Dao, Zichang Luo tidak akan terlalu peduli. Kuncinya adalah prestasi pertempuran Mo Wu Ji terlalu gagah berani, dia bahkan bisa membunuh Lun Pa. Kita harus tahu bahwa bahkan dia tidak dapat membunuh Lun Pa. Semuanya, undang Lei Hong Ji ke sini. Zichang Luo memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Ya, jawaban datang dari luar istana Kaisar Dao. Dalam waktu kurang dari setengah jam, terdengar suara yang sangat dalam dari luar, Guru, Anda mencari saya. Zichang Luo tersenyum hangat dan berkata, Hong Ji, masuklah. Aku punya beberapa instruksi untukmu. Ya Tuan. Lei Hong Ji yang tinggi dan tegap melangkah masuk. Dibandingkan saat pertama kali tiba di surga tertinggi, seluruh tubuhnya diselimuti petir. Saat ini, tubuhnya tidak lagi memiliki energi esensi petir. Zichang Luo menganggup puas, tidak buruk, tidak buruk. Di antara semua muridku, hanya kau yang punya bakat yang benar-benar mengejutkan. Aura Kaisar Abadimu telah sepenuhnya stabil dan kau sudah memiliki aura Dao seorang Grandmaster. Lei Hong Ji membungku hormat dan berkata, Guru terlalu memujiku. Dibandingkan dengan kakak-kakak seniorku, Hong Ji masih jauh dari itu. Zichang Luo menunjuk ke kursi di depannya dan berkata, Hong Ji, di permukaan, kau dan aku adalah guru dan murid. Pada kenyataannya, kita hanya seperti ayah dan anak. Tidak perlu merasa terkekang di sini. Lei Hong Ji membungku sekali lagi sebelum duduk. Zichang Luo juga duduk. Namun, setelah Zichang Luo duduk, dia mengeluarkan teko dan meletakkannya di sudut meja. Dia berkata, Hong Ji, Tuan sedikit menyesal. Aku ingin meminjam sesuatu darimu. Lei Hong Ji berdiri sekali lagi dan berkata dengan rendah hati, Guru tidak perlu meminjam apapun dari muridmu. Kamu hanya perlu memberi tahu muridmu. Dengan itu, Lei Hong Ji berinisiatif menuangkan secangkir Te Abadi untuk Zichang Luo. Zichang Luo menerima Te Abadi itu, tetapi dia tidak meminumnya. Sebaliknya, dia meletakkan kembali Te itu di atas meja dan berkata, Benda ini juga sangat penting bagimu. Itulah sebabnya Tuan merasa sangat bersalah. Lei Hong Ji tersenyum dan berkata, Tuan, silakan bicara. Selama saya, Lei Hong Ji, memiliki kelebihan, saya tidak akan keberatan. Zichang Luo sedikit terkejut. Dia tentu saja tahu bahwa ada yang salah dengan kata-kata Lei Hong Ji. Apa maksudnya dengan tidak perlu? Hong Ji, aku tahu akar rohmu luar biasa. Seharusnya itu adalah akar roh yang bisa ditingkatkan, kan? Sejujurnya, saya, Zichang Luo, belum pernah melihat akar spiritual yang dapat berkembang dengan sendirinya. Aku sudah melangkah ke tahap Kaisar Dao selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Bakat dan potensiku telah mencapai batasnya. Pada batasnya, aku ingin meminjam akar spiritualmu. Setelah Zichang Luo selesai berbicara, dia menatap Lei Hong Ji dengan tenang. Lei Hong Ji tidak tampak terkejut. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya khawatir saya tidak bisa meminjamkannya kepada Anda. Huh, ini bukan urusanmu, juga bukan urusanku. Kau seharusnya bisa tahu bahwa teko milikku ini adalah fondasi susunan, kan? Hanya saja, tidak ada gunanya bahkan jika kau mengambilnya dari sudut meja. Tempat ini telah disegel oleh susunan perangkap yang bahkan aku tidak bisa membukanya. Zichang Luo mendesah. Pada saat yang sama, dia berdiri dan menamparkan Lei Hong Ji. Susunan perangkap maut ini adalah sesuatu yang ia peroleh dari Heavens Beyond Kosmos. Itu adalah susunan abadi kelas 9. Saat diaktifkan, siapapun selain dirinya akan memiliki energi unsur abadi dan keinginan spiritual yang tersegel. Akan tetapi, saat Zichang Luo mengangkat tangannya, ekspresinya berubah. Ia menemukan bahwa energi unsur abadi dan keinginan spiritualnya masih ada di dalam tubuhnya. Namun, ia tidak dapat menggunakannya. Kamu, hati Zichang Luo mencelos. Bahkan orang bodoh pun tahu ada yang tidak beres. Lei Hong Ji berkata dengan acuh tak acuh, kupikir kau akan menunggu beberapa saat. Aku tidak menyangka kau akan begitu tidak sabaran. Kau benar-benar mengecewakanku. Kau tahu. Hati Zichang Luo tenggelam ke dasar lembah. Nada bicara Lei Hong Ji tetap tenang, jika aku tidak tahu, aku, Lei Hong Ji, tidak akan mencapai tahap ini. Sejujurnya, aku sungguh mengagumimu. Anda adalah orang pertama yang sepenuhnya memahami betapa menantang surganya akar spiritual saya. Bahkan jika Anda tidak bertindak hari ini, saya akan melakukannya beberapa hari kemudian. Aku tuanmu. Zichang Luo menggeram. Dia tidak berteriak, dia tahu bahwa berteriak tidak akan ada gunanya dalam susunan perangkap maut ini. Lei Hong Ji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan, kamu hanya bisa dianggap sebagai guru kelimaku. Oh ya, tahukah kamu apa yang terjadi pada empat guru pertama? Apa yang terjadi? Zichang Luo bertanya tanpa sadar. Lei Hong Ji berkata perlahan, guru pertamaku membantuku membuka meridianku. Dia adalah orang pertama yang menemukan bahwa akar spiritualku dapat ditingkatkan. Kemudian, dia meninggal. Guru kedua saya adalah seorang penguasa bintang. Ia mewariskan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya kepada saya. Kemudian, ia juga meninggal. Guru ketiga saya adalah guru yang saya terima setelah saya datang ke dunia abadi. Dia memiliki julukan, Kaisar Agung Racun Surga. Racun Surga. Ekspresi Zichang Luo berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa dia seperti ini. Jadi dia diracuni. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama Kaisar Besar Racun Surga. Ini adalah orang yang bahkan dia sendiri tidak berani menyinggungnya. Konon katanya orang ini bahkan bisa meracuni surga. Siapapun yang bertemu dengannya pasti akan mati. Suara Lei Hong Ji yang tanpa emosi melanjutkan. Kemudian, dia juga meninggal. Guru keempatku bernama Lei Gu Yun. Ku dengar dia meninggal beberapa hari yang lalu. Dia juga satu-satunya master yang tidak aku bunuh secara pribadi. Kamu yang kelima. Awalnya, kamu bisa menunggu beberapa hari lagi. Ai. Katakan padaku, bagaimana aku bisa diracuni, dan bagaimana kau bisa selamat dari susunan jebakan maulku. Kalau tidak, aku akan mati dengan penyesalan abadi. Teriak Zichang Luo dengan kasar. Siapa bilang aku baik-baik saja. Apa hubungannya penyesalanmu yang kekal itu denganku? Lei Hong Ji tiba-tiba mengeluarkan pedang pendek dari lengan bajunya dan berjalan di depan Zichang Luo. Jadi kau tidak berhasil menghancurkan susunan jebakan maulku. Secerca harapan tiba-tiba muncul di mata Zichang Luo. Lei Hong Ji sama seperti dirinya, dia tidak memiliki energi unsur abadi atau keinginan spiritual. Lei Hong Ji menunjukkan sedikit ejekan, aku berbeda darimu. Kau diracuni olehku dan seluruh tubuhmu menjadi lunak. Di sisi lain, aku tidak memiliki energi unsur abadi atau keinginan spiritual. Aku masih bisa bergerak seperti manusia biasa. Hahaha, Zichang Luo tertawa terbahak-bahak. Dia adalah seorang kaisar dao. Tanpa kemauan spiritual atau energi unsur abadi, Zichang Luo akan baik-baik saja bahkan jika Lei Hong Ji membunuhnya selama seratus tahun. Tidak perlu bicara tentang seratus tahun. Jika dia tidak pergi selama beberapa hari, bawahannya akan mulai mencurigainya. Tawa Zichang Luo terhenti tiba-tiba. Lei Hong Ji jelas tidak memiliki energi unsur abadi atau keinginan spiritual. Namun, pedang di tangan Lei Hong Ji dengan mudah menembus dahinya, menghancurkan lautan kesadarannya, dan menghancurkan roh dan jiwa primordialnya. Pedang apa ini? Zichang Luo bergumam. Dia tidak menyangka Lei Hong Ji akan memberinya jawaban. Dia sedang memikirkan hidupnya sendiri. Dalam hidupnya, ia memerintah dunia abadi, tinggal di surga yang sangat tinggi, dan menjadi kaisar dao. Pemandangan macam apa yang tidak dinikmatinya? Hal-hal apa saja yang belum pernah dilihatnya? Ia tidak menyangka bahwa ia akan mati semudah itu, sesederhana itu. Kalau saja dia bisa memutar balik waktu, dia lebih baik mati dalam pertempuran di kota abadi kosmos di langit sangat tinggi. Pedang ini bernama Tian Ji. Bisa mati di tangan pedang Tian Ji dan aku, Lei Hong Ji, adalah suatu kehormatan bagimu. Oh benar, apakah Anda ingin tahu mengapa Anda diracuni? Aku membantumu menuangkan secangkir teh abadi yang tidak kamu minum, kata Lei Hong Ji lemah. Menghormati. Mata Zichang Luo menampakkan ekspresi mengejek dan mengejek diri sendiri. Dalam hidupnya, dia telah membunuh banyak orang dan berkomplot melawan banyak teman. Hari ini, dia meninggal di tangan muridnya sendiri. Ini bisa dianggap sebagai bentuk pengembalian. Kaca. Roh primordial Zichang Luo hancur dan tubuh jasmaninya menghilang. Setetes darah vital dikeluarkan oleh Lei Hong Ji. Krune Dao yang tak terhitung jumlahnya mendarat di setetes darah vital itu. Dalam waktu kurang dari dua jam, cakram susunan seukuran telapak tangan muncul di tangan Lei Hong Ji. Lei Hong Ji meraih cakram arai, mengeluarkan manik-manik dari tubuh Zichang Luo, lalu melepaskan cincin penyimpanan Zichang Luo. Baru setelah itu, dia berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia dengan hati-hati membentuk segel di pintu. Baru kemudian dia berkata pada ruang kosong itu, tuanku tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia perlu mengasingkan diri selama 49 hari. Sekalipun ini masalah yang mendesak, jangan ganggu tuanku. Iya, beberapa suara terdengar dari kegelapan. Lei Hong Ji mengangguk, lalu berjalan keluar dari istana Kaisar Dao tanpa tergesa-gesa. Tepat saat Mou Ji hendak meninggalkan sekolah abadi Ping Fan, empat sosok menghentikannya. Keempat orang itu adalah tiga pria dan satu wanita. Dia sebenarnya mengenali tiga dari mereka. Kaisar Surgawi Domain Abadi 6 Jalan Gai King, Tuan Lantai 2 Rumah Abadi Hijau King Yang. Dulu, saat pertama kali bertemu King Yang, dia masih seorang Kaisar Semu. Sekarang, dia sudah berada di tahap Kaisar Abadi awal. Orang ketiga adalah Hengke dari Sekte Budakun Agung. Hengke dari Sekte Budakun Agung. Orang ini benar-benar berani muncul di depannya. Alasan mengapa dia tidak pergi dan menghancurkan Sekte Budakun Agung bukanlah karena dia tidak peduli, tetapi karena dia benar-benar tidak punya waktu. Kepala Sekte Mo. Sebelum Mou Ji sempat marah, mereka berempat mengepalkan tangan untuk memberi salam. Di antara mereka, Hengke bahkan membungkuk dengan hormat. Mou Ji mencibir. Meskipun orang yang bekerja sama dengan Jin Yu Seng, Lei Gu Yun, dan Yi Minghu untuk menghadapinya bukanlah Hengke, melainkan Guangxing dari Sekte Budakun Agung. Mou Ji tetap tidak dapat menahan amarah ini. Saat itu, jika Guangxing tidak menghalangi jalannya, dia tidak akan terjebak dalam pengepungan. Kalian bertiga, harap tunggu sebentar. Aku punya beberapa hutang yang harus diselesaikan hari ini. Niat membunuh Mou Ji melonjak. Hengke tampaknya tahu bahwa Mou Ji ingin membunuhnya. Dia tidak menunggu Mou Ji bertindak saat dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Kepala Sekte Mo, apa yang terjadi saat itu adalah karena keserakahan Sekte Budakun Agung milikku. Guangxing adalah Kepala Sebuah Sekte, tetapi dia benar-benar melakukan tindakan perampokan seperti itu. Guangxing tahu bahwa dosanya sangat besar. Agar tidak melibatkan Sekte tersebut, Guangxing telah memasuki siklus reinkarnasi beberapa hari yang lalu. Guangxing bunuh diri. Namun, akankah bunuh diri Guangxing membuatnya menyerah dalam membalas dendam? Bukankah dia, Mou Ji, terlalu mudah diajak bicara. Dulu, kalau bukan karena Leontin bintang pemberian Jili, bahkan dengan teknik lintasan bintang berputar dan fisik dewa, dia pasti sudah mati. Guangxing ini masih bisa melihat kesempatan untuk bunuh diri. Dia benar-benar punya nyali. Amitabah. Kita semua tahu tentang keluhan Kepala Sekte Mo. Hanya saja tujuh wilayah abadi besar sedang dalam bahaya. Biksu ini ingin memohon kepada Kepala Sekte Mo untuk sementara waktu mengesampingkan karma ini. Orang yang berbicara adalah satu-satunya Biksu yang tidak dikenali Mou Ji. 874. Siapa kamu? Mou Ji menatap Biksu itu dengan tenang. Hengke juga seorang pendeta, dia menduga pendeta ini mungkin adalah pembantu Hengke. Akan tetapi, bahkan jika mereka berempat menyerangnya pada saat yang sama, dia tidak akan peduli. King Yang bergegas maju dan berkata, Kepala Sekte Mo, Mohon jangan salah paham. Ini adalah Kaisar Buddha dari Kuil Agung Tujuh Buddha di wilayah abadi Buddha Salah, Sing San. Berbuat baik, Mou Ji berpikir dalam hatinya, nama ini sungguh menawan. Setelah menyaksikan para Biksu serakah dari Sekte Buddha Kun Agung, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Sekte Buddha di domain abadi Salah Buddha. Di sisi lain, Mou Ji memiliki kesan baik terhadap Kuil Agung Tujuh Buddha. Saat itu, sebelum dia memasuki Heavens Beyond Kosmos, dia bertemu dengan Biksu Daning dari biara Agung Tujuh Buddha. Karakter Biksu Daning tidaklah buruk karena ia selalu melakukan hal-hal secara terbuka. Ia tidak seperti Sekte Kun Buddha Agung yang selalu merencanakan secara gelap. Biksu malang ini adalah Sing San. Biksu Sing San menunjukkan ekspresi baik hati di wajahnya dan berbicara tanpa sedikitpun rasa marah. Mou Ji juga mengepalkan tangannya dan berkata, jadi, dia adalah sahabat abadi Sing San. Sebelumnya, aku pernah bertemu dengan sahabat abadi Sektemu, Daning. Ketika Sing San mendengar tentang Daning, dia buru-buru bertanya, bagaimana kabar Daning? Mou Ji menjawab, aku hanya bertemu dengan sahabat abadi Daning satu kali. Setelah kami berpisah, aku tidak pernah melihatnya lagi. Setelah itu, aku tidak mendengar kabar apapun tentangnya jadi aku tidak begitu yakin tentang situasi sebenarnya. Ai, Biksu Sing San mendesah dan tidak bertanya lagi. Mengapa kalian menghentikanku? Apakah ada sesuatu yang istimewa? Mou Ji tidak melanjutkan serangannya terhadap Hengke. Beberapa di antara mereka memandang King Yang, seolah-olah mereka ingin King Yang berbicara mengenai masalah ini. King Yang berinisiatif berkata, Kepala Sekte Mo, sebelum kamu datang ke dunia abadi, kamu seharusnya menjadi Kepala Sekte Tianji, kan? Benar sekali. Mou Ji mengangguk. Masalah ini akan diketahui dengan penyelidikan sederhana, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menghadapi sejumlah musuh di Sekte Tianji. Tidak ada yang perlu dia takutkan. Ketika King Yang mendengar kata-kata Mou Ji, dia menghela nafas lega. Dia melanjutkan, seseorang menemukan sebuah tempat di dunia abadi. Tempat itu memancarkan aura kematian dan kehancuran yang dahsyat. Siapapun yang masuk, pasti akan mati. Kemudian, seseorang akhirnya keluar hidup-hidup, tetapi dia meninggal begitu dia keluar. Orang yang keluar hanya mengucapkan dua kata, Tianji. Bisakah kamu menggambar lokasi tempat itu agar aku bisa melihatnya? Ketika Mou Ji mendengar dua kata, Tianji, dia langsung memperhatikannya. King Yang jelas-jelas sudah siap saat dia mengeluarkan sepucuk surat Giyok dan memberikannya kepada Mou Ji. Saat Mou Ji mengirimkan keinginan spiritualnya, dia bisa mengetahuinya. Bagian tepi dari kepingan Giyok ini sebenarnya mirip dengan bagian tepi dari kepingan Giyok peta yang diberikan Su Xian kepadanya. Ini juga merupakan gambar buram pada token kepala Sekte Tianji. Mou Ji sudah lama ingin mencari tempat ini. Hanya saja dia tidak tahu lokasi pastinya, itulah sebabnya dia menundanya hingga hari ini. Dia tidak menyangka akan ditemukan oleh orang lain, dan itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Kepala Sekte Mou, kita pernah ke sini sebelumnya. Baik Kaisar Buddha Xing San maupun Kaisar Surgawi Giyok, keduanya punya firasat bahwa ada bahaya besar di sini. Jika bahaya ini tidak diatasi, mungkin seluruh dunia abadi akan runtuh. Setelah itu, Kaisar Buddha Xing San dan Kaisar Langit Giyok mengundang Kaisar Langit Zizai dan Kaisar Abadi Jinping. Mereka juga memiliki firasat bahwa tempat itu akan menyebabkan seluruh dunia abadi runtuh. Masalah ini bukan masalah kecil. Kami berempat bersiap untuk datang ke dunia abadi untuk mengumpulkan para ahli untuk melihatnya. Secara kebetulan, kami mendengar bahwa Kepala Sekte Mo telah kembali, jadi kami bergegas untuk mengundang Kepala Sekte Mo. Suara King yang tajam dan jelas. Mou Ji sangat jelas tentang apa artinya ketika mereka mendengar bahwa dia telah kembali dan secara khusus datang untuk mengundangnya. Mereka siap melapor ke Langit Tertinggi. Hanya saja mereka tahu bahwa dia telah berselisih dengan Langit Tertinggi, dan bahkan membunuh banyak Kaisar Agung dari Langit Tertinggi. Tentu saja, Mou Ji tidak akan mengatakannya keras-keras. Lokasi petatian Ji telah muncul. Bahkan jika King Yang dan yang lainnya tidak mengundangnya, dia tetap akan datang. Kepala Sekte Mo, Kaisar Langit Zizai sangat ahli dalam dawa perubahan. Pandangannya terkadang lebih akurat daripada pandangan kita, Gai King menambahkan. Mou Ji tahu bahwa Kaisar Surgawi Zizai mahir dalam dawa perubahan. Mou Ji tidak berani memuji standar Kaisar Surgawi Zizai. Kesimpulan orang ini bahwa Lei Hong Ji adalah penyelamat dunia abadi adalah sesuatu yang sama sekali tidak dipercayai Mou Ji. Orang seperti Lei Hong Ji akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia abadi. Siapa yang coba digertaknya? Aku ingin tahu di mana Kaisar Langit Zizai berada. Mou Ji bertanya dengan santai. Di sampingnya, Biksu Sing San menangkupkan kedua telapak tangannya dan menjawab, Sahabat abadi Zizai, Kaisar abadi Jinping dari Dao Iblis Abadi, dan beberapa Kaisar abadi lainnya semuanya berjaga di sana. Baiklah, saya setuju untuk pergi ke sana. Sebelum itu, aku harus menyelesaikan beberapa hal. Ini akan memakan waktu, kata Mou Ji di tempat. Sing San menangkupkan kedua telapak tangannya lagi, Aku ingin tahu masalah apa yang perlu diselesaikan oleh Kepala Sekte Mo, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebelum Mou Ji sempat menjawab, King yang sudah berkata, Jika Ketua Sekte Mo ingin pergi ke Langit Tertinggi, aku sarankan agar Ketua Sekte Mo tidak pergi. Saya pernah bertemu dengan Kaisar Dao Langit Tertinggi Zizai Changluo. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Orang-orang yang dia kirim ke dunia abadi tidak kembali. Bahkan jika kau tahu tentang jalan menuju surga tertinggi, dia tetap akan menutupnya. Mou Ji berpikir dalam hati, King yang ini sungguh tajam. Dia benar-benar bermaksud pergi ke Langit Tertinggi untuk menyingkirkan Zizai Changluo sebelum kembali. Namun, kenyataannya adalah dia bahkan tidak tahu jalan menuju surga tertinggi. Dia hanya bisa menebak bahwa jalan itu seharusnya berada di domain Dewa Abadi. Awalnya, dia bermaksud pergi ke domain Dewa Abadi untuk bertanya-tanya. Tetapi setelah mendengar kata-kata King yang, tidak peduli betapa putus asanya dia untuk menyingkirkan Zizai Changluo, dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini. Baik demi dirinya sendiri maupun demi dunia abadi, tempat di mana Tianji muncul harus ditangani sesegera mungkin. Pertama-tama aku akan kembali ke Sekte untuk memasang susunan pelindung Sekte. Kemudian, aku akan mengikuti kalian ke sana. Mou Ji menyerah untuk pergi ke surga tertinggi. Namun, dia perlu memasang susunan pertahanan di Ping Fan. Saat itu, dia secara tidak sengaja pergi ke Heavens Beyond Kosmos, menyebabkan dia tidak dapat kembali ke dunia abadi selama bertahun-tahun. Siapakah yang tahu di mana tempat munculnya Tianji? Bagaimana jika dia tidak kembali dalam waktu lama? Sektenya masih belum memiliki susunan pertahanan. Itu wajar saja. Kita juga bisa membantu kepala Sekte Mo, Gai King buru-buru berkata. Di sampingnya, Hangke yang sudah lama tidak berbicara, memanfaatkan kesempatan ini untuk berkata, untuk menebus kesalahan Sekte Budakun Agung, Sekte Budakun Agung akan menyediakan material untuk susunan pertahanan Ping Fan. Jumlah ini dianggap sangat besar. Mo Ji adalah seorang ahli susunan abadi kelas 9. Tentu saja, susunan pertahanan yang dipasangnya adalah susunan abadi kelas 9. Tidak hanya jumlah material yang dibutuhkan untuk susunan abadi kelas 9 yang mengejutkan, kualitas materialnya juga mengejutkan. Mendengar perkataan Hangke, Mo Ji tersenyum, bagus sekali. Karena Sekte Budakun Agung tega melakukan itu dan mampu melakukannya, maka aku akan melupakan masa lalu. Susunan abadi kelas 9, KK, itu sudah masa lalu. Sekarang, Mo Ji akan memasang susunan pertahanan yang melampaui kelas 9. Jika dia tidak mengambil lebih dari setengah tabungan Sekte Budakun Agung, dia tidak akan melepaskannya. Sepuluh hari kemudian, Hangke yang berwajah pucat akhirnya melihat Mo Ji menutup barisan pertahanan Ping Fan. Tabungan Sekte Budakun Agung dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di seluruh domain Buddha. Namun, susunan pertahanan Mo Ji tampaknya telah menguras tabungan Sekte Budakun Agung. Sementara hati Hangke terasa sakit, dia juga menghela napas lega. Dia akhirnya menyelesaikan masalah Sekte Kun Budakun Agung yang menyinggung kepala Sekte Mo. Kalau tidak, Sekte Pedang Agung akan menjadi contoh yang baik. Jika tidak, mereka akan belajar dari Sekte Petir dan menghilang tanpa jejak. Hilangnya sebuah Sekte di dunia abadi pada dasarnya berarti berakhirnya Sekte tersebut. Ping Fan telah berkembang berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Karena ada banyak orang yang mendukung Ping Fan, kemegahan Sekte tersebut menjadi lebih agung. Awalnya, Mo Ji bermaksud membangun kolam penempaan petir yang besar. Namun, Biksu Sing San merasa cemas dengan Tian Ji, jadi ia hanya bisa membangun kolam penempaan petir untuk Mo King Che agar dapat berkultivasi di sana. Setelah itu, ia meninggalkan Ping Fan bersama yang lain dan menuju ke tempat di mana Tian Ji muncul. Mobil terbang yang bagus sekali. Mobil terbang ini baru saja ditempa beberapa waktu lalu. Mungkinkah ini hasil karya kaisar pandai besi susuren? Di atas mobil terbang, Gai King melihat bendera susunan dan rune yang diukir di sisi mobil terbang dan bertanya dengan heran. Di dunia abadi, hanya ada sedikit kaisar smith yang mampu menempa peralatan abadi kelas 9. Baik dari segi kecepatan maupun pertahanan, mobil terbang grade 9 milik Mo Ji adalah yang terbaik di kelasnya. Di mata Gai King, hanya susuren yang bisa membuat mobil terbang seperti itu. King yang menghela nafas, keputusan kaisar langit salah. Kalau aku tidak salah, mobil terbang ini seharusnya dipalsukan oleh kepala sekte Mo sendiri. Gai King tertegun sejenak. Ketika Mo Ji memasang susunan pertahanan sekte yang melampaui kelas 9, dia bahkan meragukan matanya sendiri. Sekarang, dia mengatakan bahwa Mo Ji adalah kaisar pandai besi kelas 9. Ini. Ini memang aku yang memalsukannya, Mo Ji berkata sambil tertawa. Kepala sekte Mo benar-benar jenius nomor satu yang pernah kulihat di dunia abadi, Gai King menghela nafas, aku tidak menyangka bahwa pandangan jauh ke depanku akan lebih buruk daripada putriku, Fei Yan. Sebelum dia bertemu dengan pria berambut coklat yang mengejar Yan Li, Mo Ji masih sangat senang dengan dirinya sendiri ketika mendengar kata-kata tersebut. Tetapi setelah melihat pria berambut coklat itu, Mo Ji tahu bahwa sedikit kemampuannya tidak layak disebut. Itu sama seperti saat dia berkultivasi ke tahap abadi duniawi di dunia abadi, dia punya firasat bahwa dia akan mencapai puncak. Kala itu, alasan mengapa ia mempunyai perasaan seperti itu adalah karena walaupun ia berdiri di puncak gunung, ia hanya dapat melihat apa yang dapat ia lihat. Padahal kenyataannya di tempat-tempat yang tak dapat ia lihat, ada gunung-gunung yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih megah. Perasaan King yang sebenarnya mirip dengan Gai King. Sebelumnya, dia juga berpikir bahwa Mo Ji tidak akan bisa berkembang, jadi dia menolak ide untuk menjodohkan King Ruoiwe dengan Mo Ji. Kalau saja dia tahu Mo Ji bisa tumbuh sampai tahap seperti itu, tidak peduli seberapa tebal mukanya dia, dia pasti akan menyatukan Ruoiwe dan Mo Ji. Kepala Sektemo, apakah Zuyin benar-benar tidak punya cara untuk membalas dendam padamu? King yang mengganti topik pembicaraan. Saat dia memikirkan masalah antara Mo Ji dan King Ruoiwe, dia merasa jengkel. Wajah Mo Ji berubah serius, tidak, orang ini sangat kuat. Kalau saja dia tidak meremehkanku dan melebih-lebihkan dirinya sendiri, sekalipun aku ingin mengalahkannya, aku tidak akan menang dengan mudah. Meskipun Mo Ji tampak mudah mengalahkan Zuyin, Mo Ji tahu betul bahwa Zuyin tidak menggunakan banyak metodenya. Alasan utamanya adalah karena setelah orang ini keluar dari penjara segel jiwa, kepercayaan dirinya sangat tinggi, sehingga dia meremehkan Mo Ji. Tentu saja, karena orang ini tidak meremehkannya, Mo Ji tidak takut. 875. Apa yang tidak diduga Mo Ji adalah bahwa bahkan tanpa menggunakan susunan transfer, mereka tiba hanya dalam dua hari. Lagi pula, tempat ini tampak sangat familiar baginya. Dengan kata lain, tanah Tianji ini berada di wilayah abadi yang sama dengan Ping Fan miliknya. Ini adalah jurang abadi Yong Ying. Mo Ji mengerutkan kening sambil menyimpan mobil terbangnya. Jurang abadi Yong Ying terhubung dengan wilayah setengah abadi. Saat itu, dia bahkan menyeberangi jurang abadi Yong Ying. Benar sekali, ini adalah pojok Yong Ying di wilayah abadi Yong Ying. Ngomong-ngomong, tempat ini berada di wilayah abadi yang sama dengan Ping Fan milik kepala Sekte Mo, jawab Gayao. Mo Ji melihat setidaknya 10 ahli berdiri berjaga tidak jauh dari sana. Dia mengenali beberapa dari mereka, termasuk Kaisar Langit Zizai dan Kaisar Langit Kuifeng Yun dari wilayah abadi Yong Ying. Mo Ji sangat mengenal tempat ini. Dulu ketika dia menyeberangi jurang abadi Yong Ying, ada susunan garote di sini. Akan tetapi, susunan garote itu sudah tidak ada lagi. Susunan itu seharusnya sudah dihancurkan. Tempat ini awalnya dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Hanya kultifator di bawah tahap abadi emas yang bisa datang ke sini. Belum lama ini, terjadi perubahan mendadak. Para kultifator dari dunia bawah dapat naik ke dunia abadi. Selain itu, hukum langit dan bumi di sini telah berasimilasi dengan dunia abadi. Tidak ada lagi batasan, kata King Yang. Mo Ji menyadari bahwa ketika dia datang ke sini, memang ada batasan hukum langit dan bumi. Dia bahkan memanfaatkan batasan ini untuk membunuh beberapa dewa emas dari dunia abadi. Namun, karena dia mengolah Daofana, tidak ada batasan dimanapun. Itulah sebabnya dia tidak memikirkannya. Salam, Kepala Sekte Mo. Sepuluh ahli yang berjaga di luar jurang abadi Yong Ying datang. Karena kaisar abadi Sing San dan Gai King awalnya akan mengundang Mo Ji, dan berita tentang pertunjukan kekuatan Mo Ji telah menyebar di sini, tidak ada seorang pun di sini yang berani bertindak di depan Mo Ji. Meskipun Mo Ji adalah orang yang paling ingin dibunuh oleh Kui Feng Yun, Kui Feng Yun tahu bahwa bukan dia yang akan membunuh Mo Ji. Jika Mo Ji punya niat membunuh terhadapnya, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Kui Feng Yun memberi salam kepada Kepala Sekte Mo. Pada saat ini, hati Kui Feng Yun dipenuhi dengan kegelisahan. Mo Ji melirik Kui Feng Yun dengan dingin dan berkata dengan nada tidak sopan, Kui Feng Yun, sekarang dunia abadi sudah bisa bangkit, apakah kau berpikir untuk menggunakan beberapa metode untuk membunuh para kultifator yang baru saja bangkit itu? Kui Feng Yun buru-buru berkata, Aku tidak berani. Aku sudah menyadari kesalahanku. Tanpa, Ya ampun, Yong Ying, Yong Yun, kata Yong Feng Yun. Aku sudah memberikan perintah untuk melindungi para kultifator yang baru naik pangkat dengan segenap kekuatan kita. Pada saat ini, Kui Feng Yun mengutup dalam hatinya. Mengapa ini harus terjadi di wilayah abadi Yong Ying? Kalau dia adalah Feng, Mo Wai Teh, dia akan menjadi. Hal seperti itu pernah terjadi di Yong Ying Immortal Domain dan dia adalah kaisar surgawi dari Yong Ying Immortal Domain. Bahkan jika dia diberi 10 ribu alasan, dia tidak akan dapat menemukan satu alasan pun untuk tidak datang. Meskipun Xing San dan kawan-kawan berharap Mo Wu Ji tidak akan terganggu oleh masalah kecil seperti itu dan bergegas pergi untuk melihat tanah Tian Ji, pada saat ini, dia tidak ingin keluar dan menyinggung Mo Wu Ji. Kenyataannya, Mo Wu Ji sudah lama tidak senang dengan posisi Kui Feng Yun sebagai kaisar langit. Orang ini terlalu egois. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah kaisar langit dari Domain Abadi yang besar. Kalau orang semacam ini adalah kaisar surgawi dari Domain Abadi, dia hanya bisa mendatangkan bencana ke Domain Abadi itu. Sekolah Abadi Ping Fan miliknya terletak di wilayah Abadi Yong Ying. Jika kaisar langit Kui Feng Yun dari wilayah Abadi Yong Ying memenjarakan semua jenius dari wilayah abadi seperti sebelumnya, maka titik awal wilayah Abadi Yong Ying akan lebih lemah daripada yang lain. Karena Ping Fan berada di wilayah Abadi Yong Ying, tentu saja tidak akan lebih baik. Ah, Kui Feng Yun bahkan sudah siap menghadapi serangan Mo Wu Ji. Dia tidak menyangka Mo Wu Ji akan langsung melucuti tahta kaisar surgawinya. Apakah orang ini mengira bahwa dia adalah kaisar dao dari langit yang sangat tinggi? Anda ingin siapapun yang Anda inginkan menjadi kaisar surgawi? Terdengar suara sarkastis, Mo Wu Ji, orang lain menghormati dao filmu dan memanggilmu kepala sektemo. Apakah kau benar-benar mengira bahwa kau adalah kaisar dao dari langit yang sangat tinggi? Kaisar surgawi Domain Abadi Yong Ying telah diputuskan, bagaimana mungkin ada yang bisa mengubahnya? Lagipula, kapan saatnya bagimu untuk mengkritik kaisar surgawi dari wilayah abadi saat dia melakukan sesuatu? Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di belakang Kui Feng Yun. Orang ini memiliki kekuatan seperti kaisar agung dan Mo Wu Ji telah lama mendeteksi kultifasinya. Siapa kau? Tanya Mo Wu Ji dengan nada dingin. Kaisar ini adalah pembela tertinggi Domain Abadi Yong Ying, Chang Bei He. Mo Wu Ji, Aku tahu seni sakralmu kuat dan aku bukan tandingannya. Namun, Yong Ying Immortal Domain bukanlah tempat di mana Anda dapat menutupi langit dengan satu tangan. Kau hanyalah kepala sekte dari sebuah sekte abadi dan kau ingin ikut campur dalam masalah-masalah Domain Abadi Yong Ying dan masalah-masalah kaisar surgawi. Orang-orang di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang salah dengan Chang Bei He. Mo Wu Ji bahkan berani menyentuh si Chang Luo. Mungkinkah dia tidak berani menyentuh seorang pembela? Mo Wu Ji bahkan tidak mau repot-repot berbicara saat dia langsung meninju ke arah Chang Bei He. Dia bahkan tidak memperluas domainnya, tetapi domain tinju ini langsung menghancurkan domain Chang Bei He. Kepala sekte Mo, mohon tunjukkan belas kasihan. Ketika Sing San melihat tindakan Mo Wu Ji, ia bergegas untuk mencegahnya. Namun, Gai Ao sengaja menghalangi jalan Sing San. King Yang dan Gai King juga bisa melihat bahwa ada yang salah dengan Chang Bei He. Sebagai seorang kaisar agung, dia jelas tahu bahwa Mo Wu Ji terkenal tetapi dia masih berani memprovokasinya. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Ekspresi Kui Feng Yun berubah tetapi dia tidak berani bergerak. Dia tahu betul bahwa orang yang paling ingin dibunuh Mo Wu Ji adalah dirinya. Jika dia berani bergerak, maka target Mo Wu Ji akan segera menjadi dirinya. Terlebih lagi, dia juga bisa tahu bahwa Chang Bei He sedang mencari kematian. Kaca, tinju Mo Wu Ji dengan mudah mendarat di dada Chang Bei He. Suara retakan bahkan dapat terdengar oleh mereka yang berdiri di pinggiran. Mo Wu Ji mampu mengalahkan Zhu Yin dan membunuh banyak kaisar besar. Jika dia bisa dengan mudah membunuh Chang Bei He sekarang, tidak seorang pun akan menganggapnya aneh. Yang mengejutkan semua orang adalah setelah tinju Mo Wu Ji mendarat di tubuh Chang Bei He, terdengar suara, kaca, dari tubuh Chang Bei He, dan kabut hitam pun terpancar. Auranya tidak hanya tidak melemah, tetapi malah menjadi lebih kuat. Sebelum semua orang dapat memahami apa yang sedang terjadi, apa yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa Chang Bei He benar-benar mengeluarkan senjata dan menyapunya. Secara logika, meskipun tinju Mo Wu Ji tidak membunuh Chang Bei He, Chang Bei He seharusnya tidak begitu energi. Tetapi ketika Chang Bei He menyerang, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa target Chang Bei He bukanlah Mo Wu Ji, tetapi Kui Feng Yun. Bahkan Biksu Sing San pun akhirnya mengerti. Tubuh Chang Bei He tampaknya berada di bawah segel, dan tinju Mo Wu Ji hanya membantu Chang Bei He untuk menghancurkan segel tersebut. Melihat tindakan Chang Bei He, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu siapa yang menaruh segel ini. Benar saja, saat melihat harta karun ajaib Chang Bei He mengunci dirinya, ekspresi Kui Feng Yun berubah. Ia segera meraih sebuah jimat. Tepat saat dia hendak mengaktifkan jimat itu, dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya di segel. Jejak kebencian melintas di matanya. Dia tahu betul bahwa Chang Bei He tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Mo Wu Ji pasti melakukannya secara diam-diam. Of! Harta karun ajaib Chang Bei He mendarat di tubuh Kui Feng Yun. Kui Feng Yun berubah menjadi kabut darah. Chang Bei He mengayunkan tangannya dan cincin penyimpanan Kui Feng Yun mendarat di tangannya. Pada saat yang sama, ia menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Mo Wu Ji dan berkata, Terima kasih banyak kepada kepala sekte Mo atas kebaikanmu. Ini adalah cincin penyimpanan bajingan Kui Feng Yun. Mo Wu Ji tidak berdiri dalam upacara saat dia menyimpan cincin penyimpanan itu. Awalnya, Chang Bei He ingin mati, tetapi Mo Wu Ji telah menyelamatkan hidupnya. Setelah menyimpan cincin penyimpanan Kui Feng Yun, Mo Wu Ji tidak bertanya tentang hubungan kotor antara Chang Bei He dan Kui Feng Yun. Dia terkeke dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Dulu aku adalah kepala sekte-sekte Tian Ji. Kudengar ada tempat Tian Ji di sini. Kapan tempat Tian Ji itu muncul? Sahabat abadi yang datang lebih dulu, tolong ceritakan lagi padaku. Mo Wu Ji berasal dari wilayah abadi Yong Ying. Jika dia tidak bertanya tentang Kui Feng Yun dan Chang Bei He, maka tidak ada orang lain yang akan bertanya. Kaisar Langit Zizai sedikit lebih mengenal Mo Wu Ji. Ia berdiri dan berkata, tempat ini awalnya adalah jurang abadi. Setelah wilayah setengah abadi runtuh, jurang abadi telah meluas keluar. Setelah lorong kenaikan dunia abadi dibuka, sebuah lorong muncul di sekitar jurang abadi Yong Ying. Lorong ini akan terbuka setelah beberapa waktu. Lorong ini hanya akan terbuka selama sekitar setengah hari. Tetapi siapapun kultifator yang memasuki lorong ini pasti akan mati. Tepat saat Kaisar Langit Zizai mengatakan ini, batas polos dan biasa dari jurang langit tiba-tiba mulai bergemuruh. Setelah itu, pemandangan baru muncul di depan semua orang. Sebuah batu besar setinggi 300 meter berdiri tegak di tengah kabut. Di atas batu besar ini, tampak ada batu horizontal yang samar-samar terlihat. Saat Mo Wu Ji melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa King Yang dan kawan-kawan benar. Ini memang diagram samar pada token kepala sekte putihnya. Batu besar ini berdiri tegak di atas rawa. Peta yang diberikan Su Zian kepadanya juga merupakan rawa. Sungguh, ada aura kehancuran yang datang dari lorong itu. Perasaan itu seperti manusia biasa yang sedang duduk di atas ranjau darat. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Setelah masuk, Anda akan melihat dua kata di batu horizontal itu. Kata-kata itu adalah Tian Ji, Gai Ao menjelaskan. Dalam beberapa hari saat kalian pergi, sesuatu yang lain terjadi. Kaisar Abadi Zizai menambahkan. Apa yang terjadi? Biksu Sing San adalah yang paling khawatir tentang perubahan di tempat ini. Oleh karena itu, dia juga yang paling cemas. Dua orang lagi masuk. Selain itu, mayat mereka tidak dikirim keluar, kata Kaisar Abadi Zizai dengan sungguh-sungguh. Mo Wu Ji buru-buru bertanya, mungkinkah mayat orang-orang yang masuk akan dikirim keluar setelah mereka meninggal? Ya, siapapun yang masuk akan dikirim keluar jika mereka mati. Sepertinya mereka membenci mayat seperti itu, Gai Ao menjelaskan. Siapa yang kenal kedua orang ini? Apakah mereka masuk bersama? Kali ini giliran Mo Wu Ji yang merasa cemas. Seorang pria berkulit putih tanpa janggut berdiri di samping Kaisar Langit Zizai berkata, Aku kenal salah satu dari mereka. Dia adalah Hu Chi Seng dari Langit Maha Tinggi. Hu Chi Seng. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Mo Wu Ji segera mengingat orang ini. Dialah yang menyakiti Han Yi, leluhur Han Long. Meskipun Han Long tidak pernah kembali ke Ping Fan, dia masih dianggap sebagai anggota Ping Fan. Terlebih lagi, Dahuang dibawa kembali oleh Han Yi. 876. Kaisar Abadi Zizai juga berkata, Meskipun aku tidak mengenal orang itu, aku merasa dia seharusnya mengenakan topeng. Terlebih lagi, auranya sangat muda, begitu muda sehingga aku tidak dapat mempercayainya. Saat berbicara, Kaisar Abadi yang tak terkekang melirik Mo Wu Ji. Maksudnya adalah usia orang ini sebanding dengan usianya, Mo Wu Ji. Mo Wu Ji tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, Sahabat Abadi Zizai, kamu bilang orang kedua yang masuk itu seumuran denganku. Apa budidayanya? Kultifasinya mungkin tidak lebih lemah dariku, tapi aku tidak tahu. Aku bahkan menduga bahwa aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kaisar Abadi Zizai mengatakan kebenaran. Hati Mo Wu Ji mencelos. Dia 100% yakin bahwa orang kedua yang masuk adalah Lei Hong Ji. Orang ini memiliki pedang Tianji. Sekarang setelah tanah Tianji muncul, orang ini pasti tidak akan melewatkannya. Kepala Sekte Mo, kau juga telah melihat energi mengerikan di dalam. Dari segi kekuatan, saya yakin bahwa Kepala Sekte Mo sudah berdiri di puncak dunia abadi. Tempat ini bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan dengan angka. Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita memasang segel yang lebih kuat, itu tidak akan berguna melawan aura yang mengerikan seperti itu. Sing San berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan bijaksana, tetapi dia tidak begitu pandai melakukannya. Siapapun yang mendengar kata-kata, berbuat baik, pasti tahu apa artinya. Kamu, Mo Woo Ji, adalah orang terkuat di dunia abadi, dan hanya kamu yang bisa masuk dan melihatnya. Yang lainnya juga sudah siap jika Mo Woo Ji menolak mereka. Jika Mo Woo Ji benar-benar menolak mereka, maka mereka hanya bisa bekerja sama untuk menyegel tempat ini dan memikirkan cara untuk menuju ke surga tertinggi. Meskipun ada kekosongan tak berujung di antara tujuh alam utama dunia abadi, hukum dari tujuh alam utama tersebut masih saling terhubung. Saat energi penghancur ini meledak, hukum langit dan bumi akan runtuh dan domain abadi Yong Ying tidak akan menjadi satu-satunya yang akan hancur. Baiklah, aku akan masuk dan melihat-lihat. Selain itu, jika aku tidak bisa keluar, aku ingin semua orang membantu Ping Fanku. Mo Woo Ji berkata terus terang tanpa ragu-ragu. Kepala Sektemo, nyawaku diselamatkan olehmu. Di masa depan, saat sahabat abadi Sidau menjadi kaisar surgawi, aku, Chang Bei He, pasti akan memberimu dukungan penuh. Chang Bei He adalah orang pertama yang mengepalkan tinjunya. Baiklah, selamat tinggal semuanya. Setelah itu, sosok Mo Woo Ji melesat dan menghilang ke dalam terowongan. Orang-orang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mengapa Mo Woo Ji begitu lugas dan terus terang? Tidak ada sedikitpun manfaatnya. Sing San menghela nafas, kepala Sektemo benar-benar orang yang luar biasa. Aku, Sing San, malu dengan kekuranganku. King yang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah dia harus memuji Mo Woo Ji atau mendesah padanya. Mereka memang memanggil Mo Woo Ji dengan maksud untuk mengizinkannya masuk, tetapi Mo Woo Ji terlalu tidak sabar. Dia masuk tanpa persiapan apapun. Sama seperti dirinya di masa lalu, karena kepribadiannya yang lugas, dia pun diburu dan hampir mati dalam kehampaan. Setelah Mo Woo Ji masuk, Gai Ao mengambil inisiatif untuk berdiri dan berkata, karena berbagai alasan, kekuatan dunia abadi kita sebenarnya semakin melemah dari hari ke hari. Kepala Sektemo harus menjadi ahli terkuat di dunia abadi kita. Tidak peduli apa yang terjadi setelah dia masuk, kita harus bersiap menghadapi hari hujan dan mulai memasang segel. Ucapan Gai Ao langsung mendapat persetujuan semua orang. Semua orang mengeluarkan material terbaik mereka dan mulai bekerja sama untuk menyusun susunan penyegelan besar. Terlepas dari apakah dia bisa menyegelnya atau tidak, dia harus mencoba yang terbaik. Jika dia tidak tahu bahwa Lei Hong Ji telah memasuki tempat ini, dia mungkin telah merencanakannya beberapa saat dan meminta beberapa keuntungan sebelum memasuki tanah Tianji. Sekarang setelah dia tahu bahwa Lei Hong Ji telah masuk sebelum dia, bagaimana mungkin Mo Woo Ji punya waktu luang untuk merencanakan hal lainnya. Hanya Mo Woo Ji yang tahu betapa mengerikannya Lei Hong Ji. Kaisar Langit Zizai berkata bahwa tingkat kultifasi Lei Hong Ji tidak lebih lemah darinya. Jelas, Lei Hong Ji juga telah memasuki tahap Kaisar Abadi. Alasan mengapa ia mampu melangkah ke tahap Kaisar Abadi dengan begitu cepat bukan hanya karena teknik mortal abadi miliknya, tetapi juga karena ia memiliki 108 meridian. Pada saat yang sama, ia memperoleh sejumlah besar kristal hijau dari kosmos surga luar. Rahasia Tianji di ini pasti luar biasa. Jika Lei Hong Ji mendapatkannya, maka hubungan antara dia dan Lei Hong Ji akan sangat terpengaruh. Begitu melangkah masuk ke lorong, Mo Woo Ji langsung terhubung dengan enam halaman kitab Luo. Begitu merasakan ada yang tidak beres, ia akan langsung mengeluarkan kitab Luo untuk membela diri. Yang membuat Mo Woo Ji bingung adalah tidak ada bahaya apapun di sekitarnya. Selain energi unsur langit dan bumi yang padat, hanya ada sedikit kekaburan. Keinginan spiritualnya tidak dapat berkembang. Mo Woo Ji pernah menggunakan kristal hijau untuk berkultifasi sebelumnya. Saat energi unsur ini mengalir ke arahnya, dia bisa merasakan energi kristal hijau tersebut. Sekalipun keinginan spiritualnya tidak dapat terulur, Mo Woo Ji masih memiliki mata spiritualnya. Memadatkan mata spiritualnya, apa yang muncul di depan Mo Woo Ji memang rawa tanpa batas. Yang membedakannya dengan tempat lain adalah rawa ini bentuknya landai dan menurun. Tidak ada kehidupan di rawa ini. Genangan air di tengah rawa sudah kering semua. Di tengah rawa miring itu, berdiri sebuah batu besar. Dari luar, Mo Woo Ji melihat batu besar ini tingginya paling tinggi 300 meter. Namun di dalam, batu besar ini tingginya paling tidak ratusan meter. Di atas batu besar ini, memang ada sebuah batu. Di batu itu tertulis dua kata, Tian Ji. Mo Woo Ji melangkah maju. Energi unsur langit dan bumi di sekitarnya menjadi semakin padat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ruang di sekitarnya mulai melengkung. Kekuatan dahsyat mulai mencabik-cabik tubuh Mo Woo Ji. Meskipun Mo Woo Ji sudah berada di tahap transformasi fisik akhir, tubuh jasmaninya mulai retak. Pada saat ini, Mo Woo Ji akhirnya mengerti mengapa tidak seorang pun bisa meninggalkan tempat ini. Hukum langit dan bumi di sini terlalu aneh. Dia memang memiliki kitab Luo, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Mungkin setelah dia menyempurnakan kitab Luo, dia bisa menggunakannya di sini. Paling tidak, dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Bahkan dengan saluran penyimpanan rohnya, dia tidak bisa menggunakan harta karun pertahanan. Tak perlu dikatakan, orang lain juga tidak akan bisa menggunakan harta karun pertahanan. Orang yang berhasil lolos dan mengucapkan beberapa patah kata itu sudah pasti merupakan ahli penempaan fisik tingkat puncak. Saat Mo Woo Ji memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan sensasi menyakitkan seolah-olah dia digigit semut. Setelah itu, lapisan kabut putih tipis merembes keluar dari lukanya. Saluran detoksifikasi Mo Woo Ji segera masuk ke sirkulasi terbalik. Tak lama kemudian, seluruh meridiannya juga masuk ke sirkulasi terbalik. Kabut terus-menerus merembes keluar dari luka Mo Woo Ji. Mo Woo Ji berseru dalam hatinya. Distorsi spasial yang dapat dengan mudah mencabik-cabik tubuh fisik seorang kultifator bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah dia bahkan tidak tahu bahwa ada racun mematikan di ruang ini. Jika dia tidak memiliki saluran detoksifikasi, dia akan mati karena racun ini. Meskipun dia adalah kaisar abadi tingkat 9, dia tidak memiliki keyakinan untuk menetralkan racun ini. Jika dua orang sebelumnya saja baik-baik saja, maka jelaslah betapa mengesankannya kedua orang ini. Mo Woo Ji tahu tentang Hu Chi Seng. Orang ini telah hidup entah berapa tahun. Jika dia tidak mengesankan, dia tidak akan mampu membunuh leluhur Hanlong, Han Yi. Jika orang itu benar-benar Lei Hong Ji, dan Lei Hong Ji tidak mati setelah memasuki tempat ini, maka Mo Woo Ji benar-benar harus mengevaluasi ulang seberapa kuat orang ini. Mo Woo Ji meningkatkan kewaspadaannya. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya. Tak lama kemudian, Mo Woo Ji muncul di tepi rawa aneh itu. Ia terkejut saat mengetahui bahwa batu besar yang tadinya berada di tepi rawa ini berada di kedalaman rawa. Memang, ini adalah tempat yang aneh. Mo Woo Ji berdiri di tepi rawa. Mata spiritualnya dapat melihat dengan jelas bahwa hanya ada satu arah di mana energi unsur langit dan bumi semakin padat. Energi unsur di tempat lain jauh lebih lemah. Mo Woo Ji tidak ragu untuk melangkah ke rawa. Distorsi spasial semakin kuat dan kuat. Tekanan yang harus ditanggung tubuh Mo Woo Ji juga semakin mengerikan. Pada saat ini, Mo Woo Ji bersuka cita karena dia adalah seorang kultifator penempa fisik sejati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memikirkan jalan lain selain kematian. Mungkin dia bisa mundur. Namun, Mo Woo Ji punya firasat samar bahwa dia tidak bisa melakukannya sekarang. Teknik penempaan fisiknya juga mulai beredar. Yang membuat Mo Woo Ji terkejut adalah bahwa tempat ini sebenarnya sangat cocok baginya untuk menempa fisiknya. Terlebih lagi, di ruang terdistorsi ini, semakin tubuhnya terkoyak, semakin banyak racun yang diserap meridian dengan detoksifikasinya. Racun itu diubah menjadi energi unsur. Energi unsur ini mampu meningkatkan ketangguhan tubuh Mo Woo Ji dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mo Woo Ji telah lama terjebak di fisik dewa level 7. Kali ini, ia mampu melangkah ke fisik dewa level 8 dalam waktu yang sangat singkat. Kalau bukan karena rahasia Tian Ji, atau kalau Lei Hong Ji sudah berjalan mendahulunya, Mo Woo Ji benar-benar ingin berkultifasi di sini untuk sementara waktu. Tempat ini terlalu cocok untuk pembentukan fisiknya saat ini. Mata spiritual Mo Woo Ji tidak dapat melihat ujung rawa. Hal ini membuat Mo Woo Ji salah paham bahwa rawa ini sebenarnya tidak terbatas. Di ujung rawa itu ada sebuah pintu. Di balik pintu itu ada aula tanpa dinding. Mo Woo Ji bahkan tidak bisa melihat dinding aula itu jadi wajar saja jika dia tidak tahu seberapa besar aula itu. Jika bukan karena pintu dan tanah yang kokoh, mungkin tempat ini hanya akan menjadi ruang kosong belaka. Pada saat ini, tiga orang saling berhadapan di aula ini. Jika Mo Woo Ji ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa salah satu dari mereka adalah Lei Hong Ji. Meskipun Lei Hong Ji telah mengubah penampilannya, dan belum pernah bertemu Mo Woo Ji sebelumnya, Mo Woo Ji pasti mampu mendeteksi aura dao tipe petirnya yang kuat pada saat pertama. Adapun dua orang lainnya, salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan muka yang kabur dan seorang lagi adalah seorang gadis muda. 877 Kalian berdua benar-benar berhasil datang ke sini. Kalian memang punya beberapa kemampuan. Tidak, saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki beberapa rahasia. Orang yang berbicara adalah gadis muda itu. Saat dia berbicara, gadis muda itu tiba-tiba membuka tangannya. Tornado yang dahsyat tampak telah terbentuk di ruang sekitarnya, dan dua orang yang menghadapinya buru-buru mengeluarkan harta pertahanan mereka. Tornado itu dengan cepat menghilang, dan wajah dua orang lainnya sedikit berubah. Penampakan pria berjubah hitam itu pun terungkap. Dia adalah seorang pemuda dengan wajah agak pucat. Orang lainnya juga seorang pemuda. Namun, dia memiliki wajah panjang dan dua mata seperti elang. Ketika mereka melihat bagaimana gadis muda ini mampu mengembalikan penampilan mereka hanya dengan lambayan tangannya, mereka berdua terkejut. Mereka berdua adalah raja dunia abadi. Namun, pada saat ini, mereka berdua tidak dapat melihat kultivasi gadis muda ini. Gerakan teman dao ini memang luar biasa. Namun, tidak akan mudah bagimu untuk membunuh kami. Jika kita mengerahkan seluruh kekuatan, jimat regulasi pada tubuh teman dao ini pasti akan retak. Orang yang berbicara adalah pemuda berjubah hitam pucat. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebenarnya, dia tidak menyangka Lei Hongji akan muncul di sini. Sekarang penyamaran Lei Hongji telah dihancurkan oleh gadis muda itu, dia secara alami mengenalinya. Lei Hongji juga tidak menyangka bahwa lelaki paling misterius milik Zichang Luo akan benar-benar muncul di sini. Dia hanya tahu bahwa orang ini bernama Hu Chi Seng. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Gadis muda itu tersenyum tipis. Dia tampak tidak peduli dengan kata-kata pemuda berwajah pucat ini. Dia berkata dengan tenang, jika kamu tidak memiliki empat tanda Tianji, enyahlah. Jika kau tidak percaya padaku, maka datanglah padaku bersama-sama. Mari kita lihat apakah aku bisa membunuh kalian berdua. Lei Hongji tiba-tiba berkata, aku Lei Hongji. Aku tidak percaya padamu. Jika kakak senior ini ingin bertarung, maka aku, Lei Hongji, akan menemanimu sampai akhir. Saat Lei Hongji mengucapkan kata-kata itu, Hu Chi Seng langsung bereaksi. Gadis muda ini mungkin lebih kuat dari mereka. Namun, jika gadis muda ini mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menekan mereka berdua, maka dia pasti sedang berbicara besar. Dia tidak bisa menahan rasa bersalahnya. Karena terlalu berhati-hati, dia tidak menyadari bahwa gadis ini mencoba menipu mereka. Baru saja, dia berhasil melepaskan topeng mereka. Itu karena dia memiliki seni sakral yang unik. Bukan karena dia bisa menekan mereka dengan kekuatannya. Seperti dugaannya, setelah perkataan Lei Hongji keluar, gadis itu terdiam sejenak dan tidak mengatakan apapun lagi yang mengancamnya. Gadis muda itu tidak mengancamnya lagi. Sebaliknya, Lei Hongji mengeluarkan pedang dan berkata, ini seharusnya salah satu dari empat tanda Tianji yang kau sebutkan, kan? Pedang ini tampak sangat biasa, tetapi juga sedikit aneh. Ini adalah pedang tanpa gagang atau bilah, dan ujung serta bilahnya setebal bilahnya. Pedang Tianji ketika gadis muda itu melihat pedang di tangan Lei Hongji, matanya menyipit saat dia berseru. Aku ingin tahu apakah pedang ini termasuk salah satu dari keempatnya. Lei Hongji berkata dengan tenang. Gadis itu mengangguk, benar sekali, ini memang salah satu dari empat tanda Tianji, tanda pedang Tianji. Setelah berkata demikian, tatapannya tertuju pada Hu Chi Seng. Lei Hongji mengeluarkan pedang Tianji miliknya. Jika Hu Chi Seng tidak memiliki apapun, dia dan Lei Hongji mungkin akan bekerja sama untuk menghadapi Hu Chi Seng. Hu Chi Seng membuka tangannya, dan sebuah token hitam seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Melihat token hitam di tangan Hu Chi Seng, secerca kegembiraan melintas di mata gadis muda itu. Memang, hanya mereka yang memiliki empat tanda Tianji yang bisa mencapai tempat ini. Aku ingin tahu apakah milikku ini adalah salah satu dari empat tanda Tianji. Hu Chi Seng berkata dengan sungguh-sungguh. Gadis muda itu menjawab, punyamu juga tidak salah. Ini adalah tanda yin dari tanda yin yang dari empat tanda Tianji. Lei Hongji dengan santai menyimpan pedang Tianjinya dan berkata, sahabat Dao ini, sahabat Dao Hu Chi Seng dan aku sama-sama telah mengeluarkan salah satu dari empat tanda kami. Apakah kau juga ingin mengeluarkan salah satu dari empat tandamu? Gadis muda itu tidak mengeluarkan apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, aku tidak memiliki salah satu dari empat tanda Tianji, tetapi siapa di antara kalian yang tahu cara menggunakan empat tanda Tianji? Hanya aku yang melakukannya, jadi aku mempunyai metodeku sendiri. Tentu saja, karena kita bekerja sama, aku juga akan memberitahu kalian berdua namaku. Namaku Yuzena. Kalau begitu, bisakah kita pergi dan membuka Tianji sekarang? Hu Chi Seng ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia berbeda dari Lei Hong Ji, dia dikirim oleh Kaisar Dao Zichang Luo untuk menghancurkan Ping Fan. Karena tanah Tianji telah ditemukan, dia tidak pergi dan berurusan dengan Mao Ji. Sebaliknya, dia datang ke sini. Jadi, dia tidak tahu bahwa para ahli yang dikirim oleh langit tertinggi ke Ping Fan telah dihancurkan. Demikian pula, dia tidak tahu bahwa Lei Hong Ji telah membunuh Zichang Luo. Tidak, kita membutuhkan empat tanda untuk membuka Tianji, Yuzena berkata tanpa ragu. Hu Chi Seng dan Lei Hong Ji saling berpandangan. Sekarang mereka kekurangan dua poin, apa gunanya bekerja sama? Yuzena berkata pelan, dari kelihatannya, kalian berdua masih belum tahu apa itu empat tanda Tianji. Karena disebut empat tanda Tianji, maka orang yang memilikinya pasti akan menerima berita tentang dibukanya tempat ini. Selama mereka menerima berita tentang dibukanya tempat ini, mereka akan datang. Ini adalah salah satu rahasia Tianji. Lalu bagaimana jika mereka tidak bisa mencapai tempat ini setelah masuk? Lei Hong Ji bertanya dengan khawatir. Yuzena tersenyum tipis, selama mereka masuk, empat tanda Tianji akan muncul. Jika orang yang memiliki empat tanda Tianji meninggal, empat tanda Tianji akan otomatis terbang ke arahnya. Namun, apakah menurutmu seseorang dapat memperoleh empat tanda Tianji? Yuzena tidak melanjutkan bicaranya. Hu Chi Seng dan Lei Hong Ji sama-sama mengerti apa yang dimaksudnya. Yaitu, seseorang membutuhkan sejumlah takdir Tianji untuk mendapatkan benda-benda dalam empat tanda Tianji. Kalau begitu, kami akan menunggu di sini. Setelah itu, Hu Chi Seng mundur puluhan langkah dan duduk. Dia memejamkan mata dalam diam. Hu Chi Seng duduk. Yuzena dan Lei Hong Ji juga mundur. Mereka menemukan tempat untuk duduk dan berkultivasi. Saat Mau Ji terus maju, kecepatan tempering fisiknya pun semakin cepat. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia berjalan, batu dengan Tianji selalu berada tepat di depannya. Lima hari kemudian, Mau Ji berhenti. Dia telah mencapai ujung rawa ini. Di ujung rawa ini, masih ada batu besar di kejauhan. Saat ini, batu itu tampak lebih tinggi. Mau Ji tidak lagi memperhatikan batu besar itu. Sebaliknya, dia melihat ke gerbang hitam di ujung rawa ini. Gerbang ini seperti gerbang transfer aray. Tiba-tiba muncul di ujung rawa kering ini. Aray dao milik Mau Ji telah lama melampaui tingkat sembilan dari tingkat abadi. Dia sangat jelas bahwa ini bukanlah gerbang aray transfer. Gerbang ini hanyalah gerbang biasa. riak dao beredar di dalam gerbang ini. Membawa aura yang tak terlukiskan. Mau Ji tidak langsung melangkah masuk ke gerbang. Setelah sampai di sini, dia menjadi semakin tenang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membutuhkan waktu lima hari untuk berjalan melalui rawa ini. Sudah begitu banyak hari berlalu. Jika Leihong Ji telah memperoleh harta karun di sini, maka tidak ada gunanya baginya untuk masuk. Dia harus berhati-hati. Membunuh Leihong Ji adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika Leihong Ji bahkan tidak mendapatkan harta karun itu, maka dia tidak perlu cemas. Mau Ji memadatkan mata spiritualnya. Dia berdiri di gerbang dan mengamati bagian dalam gerbang dengan saksama. Di balik gerbang itu, sebenarnya ada aula yang tak terbatas. Dia bahkan tidak bisa melihat di mana dinding aula itu berada. Ada tiga orang yang duduk di aula ini. ketiga orang ini duduk dalam formasi segitiga. Dari kelihatannya, mereka tampak saling waspada. Beberapa hari yang lalu, Kaisar Abadizizai mengatakan bahwa ada dua orang yang masuk. Sekarang, dia jelas melihat tiga orang. Salah satunya bahkan seorang wanita. Yuzena tampaknya merasakan tatapan Mau Ji. Dia benar-benar membuka matanya. Mau Ji langsung menutup mata spiritualnya. Pada saat yang sama, sosoknya melesat. Dia mundur puluhan mil dan mendarat kembali di rawa yang kering. Jika dia tidak salah, dua pemuda di antara ketiganya seharusnya adalah Hu Chi Seng dan Lei Hong Ji. Dia belum pernah melihat Hu Chi Seng sebelumnya. Dia pernah bertarung dengan Lei Hong Ji sebelumnya. Namun, dia merasakan keakraban terhadap wanita itu. Ancaman yang diberikan wanita itu begitu besar sehingga Mau Ji merasa jika dia berani masuk, dia akan langsung mati. Mengangkat tangannya, dia mengukir ratusan rune arai di sekelilingnya. Dalam hatinya, Mau Ji bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita ini. Hanya dalam beberapa saat, ekspresi Mau Ji berubah jelek. Dia ingat bahwa sebelum dia kembali ke dunia abadi, dia membunuh seorang pemuda misterius berambut coklat. Kultivasi pemuda berambut coklat itu jauh lebih tinggi darinya. Kalau bukan karena pemuda berambut coklat itu disegel oleh jimat regulasi dan seluruh tubuhnya terkoyak, tidak perlu bicara soal membunuhnya. Bahkan, dia tidak akan mampu menahan satu pun seni sakral dari pemuda berambut coklat itu. Wanita ini benar-benar mirip dengan pemuda berambut coklat itu. Pada saat ini, jika Mau Ji masih tidak tahu dari mana datangnya Aura mematikan itu, maka dia benar-benar bodoh. Jelas, pemuda berambut coklat yang dibunuhnya itu memiliki hubungan dekat dengan wanita muda ini. Begitu dia masuk, wanita muda itu pasti akan membunuhnya untuk membalas dendam atas pemuda berambut coklat itu. Ini masih belum benar. Mau Ji mengerutkan kening. Hanya beberapa orang yang dekat dengannya yang tahu bahwa dia membunuh pemuda berambut coklat itu. Tidak seorang pun akan menyebarkan berita ini, jadi siapa yang akan memberitahu wanita ini? Mau Ji menggigil. Ia menyadari bahwa setelah ia membunuh pemuda berambut coklat itu, pasti ada semacam jejak spiritual di tubuhnya. Saat memikirkan hal ini, Mau Ji menjadi semakin yakin. Jika jejak kehendak spiritual ini tidak bertemu dengan keluarga pemuda berambut coklat itu, tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Sekarang setelah dia bertemu dengan wanita muda ini, yang kemungkinan besar adalah keluarga pemuda berambut coklat itu, selama dia muncul di hadapannya, dia akan dapat menemukannya. Ekspresi Mau Ji berubah jelek. Dia berdiri dan mundur beberapa ratus mil sebelum berhenti. Karena ini bukan pertama atau kedua kalinya seseorang meninggalkan jejak spiritual padanya, dia bahkan memeriksa tubuhnya setelah dia membunuh pemuda berambut coklat itu. Hanya saja dia tidak menemukan jejak spiritual apapun. Dari kelihatannya, dia terlalu ceroboh. Jejak itu masih ada, hanya saja dia tidak menemukannya. Adapun apakah wanita muda ini dapat mengancam hidupnya, Mau Ji tidak meragukannya, sama sekali. Pemuda berambut coklat itu berada di dunia abadi, di mana penekanan jimat regulasi setidaknya dua kali lebih kuat dari sini. Baru saja, ketika dia melihat wanita muda itu, setidaknya dia tidak seperti pemuda berambut coklat, tubuhnya tidak memiliki bekas luka berdarah dari jimat regulasi. Dengan kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin sulit baginya untuk membunuhnya, mau uji. 878. Yuzena mendonga dan menata pintu. Dia sedikit mengernyit. Mungkinkah itu salah persepsi? Selama sepersekian detik, dia benar-benar merasa ada yang memata-matainya di pintu. Tak lama kemudian, Yuzena menyingkirkan perasaan ini. Tidak peduli siapa orangnya, karena mereka bisa datang ke sini, mereka pasti akan masuk. Jadi, meskipun itu bukan salah persepsi, orang yang memata-matainya akan tetap masuk setelah ragu-ragu sejenak. Setelah memperoleh kesempatan ini, tibalah waktunya baginya untuk kembali. Dia dan saudaranya memperoleh dua jimat regulasi tingkat puncak dan menyelinap ke pesawat tingkat rendah. Keduanya pun tersesat di angkasa. Dia tidak tahu apakah saudaranya telah kembali. Selama dia memperoleh kesempatan di sini, dia tidak akan rugi sekalipun ayahnya mengurungnya untuk beberapa waktu. Mau uji duduk di tempat. Lingkungan di sekitarnya tertutup oleh rune susunan penyembunyiannya. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya dan kehendak spiritual lautan kesadarannya menyapu seluruh tubuhnya. Dia telah mencari di setiap bagian tubuhnya puluhan kali. Namun, hasilnya membuat mau uji tertekan. Dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Jika sebelumnya, mau uji mungkin berpikir dia terlalu banyak berpikir. Namun, setelah mengalami pengepungan oleh tiga kaisar besar dan seorang kaisar semu, mau uji tidak akan mengambil risiko apapun jika ada tanda-tanda bahaya. adanya bahaya. Namun, dia tetap menuju kota abadi Dingpo. Pada akhirnya, sesuatu terjadi dan Han Kingru hampir mati di penjara pedang. Terlebih lagi, wanita yang dilihatnya kali ini 70% mirip dengan pria berambut coklat yang dibunuhnya. Hal ini membuat mau uji semakin tidak mau mengambil risiko. Keinginan spiritualnya terus mencari tubuhnya sepuluh kali lagi. Namun, tetap tidak ada hasil. Mau uji berhenti menggunakan kehendak spiritualnya. Ia merasa bahwa ia mungkin tidak dapat menemukan apapun bahkan jika ia mencari selama 10.000 tahun. Dia perlu memikirkan metode yang baru dan dapat diandalkan. Saat mau uji mengerutkan kening sambil merenung, distorsi spasial terus-menerus merobek kulit mau uji. Semakin kulitnya terkoyak, semakin sakit yang dirasakan mau uji. Ia tersentak bangun dari renungannya. Saluran vitalitasnya secara otomatis mulai bersirkulasi sambil menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh distorsi spasial. Jantung mau uji berdebar kencang saat melihat saluran vitalitasnya telah pulih sepenuhnya tepat setelah kulitnya terkoyak. Dia menghentikan pemulihan saluran vitalitasnya dan bahkan menghentikan peredaran saluran detoksifikasinya. Tidak hanya itu, ia juga menanggalkan semua pakaiannya dan membakarnya. Bahkan rambutnya pun langsung dilap. Setelah mau uji menghentikan detoksifikasi dan pemulihannya, jumlah retakan di tubuhnya meningkat. Luka mengerikan yang disebabkan oleh distorsi spasial menutupi setiap inci tubuhnya. Karena ia berhenti menggunakan meridian detoksifikasinya, gas beracun dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mau uji. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh gas beracun berwarna putih. Saat kekuatan hidup meninggalkan tubuhnya, mata mau uji mulai meredup. Dia masih belum mengedarkan saluran detoksifikasinya, sebaliknya, dia menggunakan keinginan spiritualnya untuk mencari di seluruh tubuhnya. Kali ini, hanya butuh beberapa saat sebelum keinginan spiritual mau uji berhenti di dekat jantungnya. Semua noda darahnya diserbu oleh gas beracun dan mulai memutih. Masih ada setetes darah seukuran kepalan tangan yang mengalir di dekat jantungnya. Tidak ada tanda-tanda keracunan, dan darahnya masih berwarna merah terang. Mau uji telah menciptakan teknik kultifasinya sendiri, dan berjalan di jalur kultifasi manusia biasa. Dia memahami situasinya sendiri dengan sangat baik. Di bawah racun yang begitu mengerikan, dia tidak punya cara untuk tidak meracuni setetes darah pun. Jelas ada masalah dengan setetes darah yang tidak beracun ini. Mau uji tidak ragu-ragu saat menghunus pedang bercahaya di dadanya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil setetes darah ini, memasukkannya ke dalam kotak biok dan menyegelnya. Pada saat ini, tulang-tulang mau uji mulai memancarkan energi abu-abu yang mematikan. Ini hanya mungkin terjadi karena ia memiliki fisik dewa. Setelah meraih setetes darah ini, mau uji dengan paksa menelan pil vitalitas dan terus menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksa tubuhnya. Setelah tiga putaran, mau uji memastikan bahwa tidak ada lagi kelainan di tubuhnya. Kemudian, ia mulai mengalirkan meridian detoksifikasinya untuk mendetoksifikasi racun di tubuhnya. Pada saat yang sama, membalikkan aliran luka-lukanya. Jika dia tidak segera mendetoksifikasi racunnya, meridiannya akan mulai terkikis. Meridian detoksifikasinya bersirkulasi dengan cepat saat racun dalam tubuh mau uji didetoksifikasi dengan kecepatan tercepat. Sebelumnya, mau uji punya pengalaman menempa fisiknya di sini, jadi dia tahu bahwa dia akan mampu memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Maka, saat racunnya didetoksifikasi, mau uji mengedarkan teknik penempaan fisiknya ke tingkat ekstrim. Hanya dalam beberapa putaran, mau uji tercengang. Dia tidak pernah merasa bahwa menempa fisiknya semudah itu. Tak lama kemudian, ia mencapai puncak fisik dewa level 8 dan melangkah ke fisik dewa level 9 tanpa penundaan. Saat dia melangkah ke fisik dewa level 9, mau uji dapat dengan jelas merasakan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh distorsi spasial telah turun ke level terendah. Pada saat ini, jika dia dengan paksa mengalirkan energi unsur abadinya, distorsi spasial bahkan tidak akan mampu meninggalkan luka di tubuhnya. Hanya dalam waktu setengah hari, racun dalam tubuh mau uji telah sepenuhnya didetoksifikasi oleh meridian detoksifikasinya. Tubuh fisiknya juga telah stabil di level 9 fisik dewa. Bahaya memang disertai dengan kesempatan. Kalau tidak, bahkan jika dia berkultivasi di sini, tidak akan mudah baginya untuk melangkah ke fisik dewa level 9. Setelah pulih sepenuhnya, mau uji meracuni dirinya sendiri untuk yang kedua kalinya. Kali ini, karena kerusakan yang disebabkan oleh distorsi spasial berkurang, dia hanya bisa menyerap racun di sekitarnya dengan paksa. Setelah meracuni seluruh tubuhnya sekali lagi, mau uji menggunakan keinginan spiritualnya untuk memindai tubuhnya. Setelah memastikan tidak ada kelainan lagi, ia mulai mendetoksifikasi dirinya. Setelah diracuni dua kali, tubuh jasmani mau uji telah mencapai puncak fisik dewa level 9. Setelah berganti pakaian bersih, mau uji memasuki dunia abadinya. Di dunia abadinya, dia membuka kotak diok. Di dalam kotak diok itu, ada gumpalan darah. Itu adalah darah yang baru saja diambilnya dari tubuhnya. Kalau saja dia tidak diracuni, dia tidak akan bisa mengetahui apa yang berbeda dari bola darah ini. Bola darah ini telah menyatu sepenuhnya dengan darah di tubuhnya. Ketika dia menggunakan kehendak spiritualnya untuk memeriksanya, dia tidak menemukan kelainan apapun. Bahkan sekarang, ketika dia memisahkan gumpalan darah ini, kehendak spiritualnya tidak dapat mendeteksi adanya kelainan. Jelas, tanda ini sangat mengerikan. Terlebih lagi, mau uji tahu bahwa jika dia menggunakan metode ini untuk memeriksa tubuhnya setelah membunuh pria berambut coklat itu, bola darah yang beracun itu pasti tidak akan sebesar ini. Dengan kata lain, jika dia memeriksa tubuhnya setelah waktu yang lama, mungkin seluruh darah tubuhnya akan terpengaruh oleh tanda ini. Bahkan jika dia menggunakan metode racun ini, dia tidak akan dapat menemukan sesuatu yang berbeda. Bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa tanda itu ada di darahnya, dia tidak akan mampu menghilangkannya dengan kultifasinya saat ini. Mungkinkah dia telah menguras semua darah dalam tubuhnya? Semakin mau uji memikirkannya, semakin takut dia. Dia tidak tahu siapa sebenarnya yang telah dia bunuh, tetapi dia yakin bahwa kedukungan orang ini terlalu menakutkan. Dunia keabadian adalah dunia mau uji sendiri, jadi mau uji tidak berani membiarkan darah ini terus ada. Dia memasang satu demi satu susunan perangkap, lalu menggunakan kitab luo untuk menjaga area terluar. Baru setelah itu, dia melemparkan jantung cendekiawannya untuk membakar bola darah ini. Jantung cendekiawan adalah api abadi kelas sembilan, dan ini adalah wilayah mau uji. Api itu menyelimuti darah, dan dalam waktu singkat, darah itu terbakar habis. Titik merah yang sangat kecil, berwarna sama dengan darah, melayang di dalam susunan pertahanannya. Tidak peduli seberapa banyak jantung cendekiawannya terbakar, titik merah itu masih ada. Mau uji terkejut dalam hati, tanda ini begitu kuat. Bahkan api abadi kelas sembilan miliknya tidak dapat melakukan apapun pada tanda ini. Jika dia ditemukan oleh pemilik tanda ini, apakah dia masih hidup? Mau uji tidak terus membakar tanda ini. Ini adalah dunia abadi miliknya, jadi dia masih mengeluarkan tumpukan demi tumpukan bendera arai untuk menjebak tanda ini. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan dua halaman kitab luo untuk menjebak tanda ini. Dia tidak berani membuang tanda ini begitu saja. Jika dia membuang tanda ini di dunia abadi, dan orang kuat yang membuat tanda ini mengetahuinya, maka seluruh dunia abadi mungkin akan dihancurkan olehnya. Setelah meninggalkan dunia abadi, mau uji membersihkan jejak-jejak di sekitarnya. Kemudian, dia kembali ke pintu besar itu. Dia masih tidak masuk secara langsung. Sebaliknya, dia memadatkan mata spiritualnya dan terus mengamati Allah tanpa batas ini. Kali ini, tatapan mau uji tertuju pada wanita itu. Wanita itu mendongak menatap pintu dan tertawa dingin. Mau uji tahu bahwa saat pertama kali menatapnya, dia tahu bahwa mau uji akan datang lagi. Itulah sebabnya dia tidak mengejarnya. Namun, kali ini, mau uji tidak ragu untuk melangkah masuk ke Allah. Ini karena dia tidak merasakan ancaman kematian. Jelas, tanda itu adalah keberadaan yang dapat mengancam hidupnya. Kupikir kau akan terus bersembunyi selama beberapa hari lagi. Aku tidak menyangka kau akan kembali secepat ini. Yuzena menatap mau uji dengan sedikit rasa jijik. Ketika Lei Hongji dan Hu Chi Seng melihat mau uji masuk, mereka juga berdiri. Mau uji, jadi itu kamu. Sebelumnya, aku tidak bisa membunuhmu. Kali ini, aku ingin melihat seberapa jauh kemampuanmu telah meningkat. Lei Hongji menatap mau uji dengan niat membunuh yang sangat tajam. Dibandingkan dengan keinginan mau uji untuk membunuhnya, dia lebih ingin membunuh mau uji. Dia tahu bahwa mau uji sangat kuat dan juga seorang kaisar abadi. Namun, Lei Hongji tidak takut. Meskipun dia baru berada di tahap awal kaisar abadi, dia dapat dengan mudah membunuh si Chang Luo dalam pertarungan yang adil. Mereka yang belum pernah bertarung dengannya sebelumnya, tidak akan tahu bahwa tahap kaisar abadi miliknya benar-benar berbeda dari kaisar abadi lainnya. Mau uji mencibir, sepertinya bukan aku yang melarikan diri sebelumnya. Jadi namamu mau uji. Sepertinya kau cukup cakep untuk bisa datang ke sini. Apakah kau memiliki empat tanda tianji? Yuzena tidak tertarik dengan perseteruan antara mau uji dan lei hongji. Di sampingnya, Hu Qiseng tidak menunggu mau uji berbicara. Dia langsung mengeluarkan token hitam dan berkata, empat tanda tianji adalah empat hal. Token milikku ini adalah tanda yin dari tanda yin yang pedang tianji milik lei hongji adalah pedang tianji. Token hitam ini memang mirip dengan token putih di tangannya. Ada juga beberapa diagram samar di atasnya. Melihat posisi ketiga orang ini, mau uji tahu bahwa ia tidak akan mampu mengeluarkan empat tanda yin yang. Ia menduga bahwa mereka bertiga akan mengepung dan menyerangnya. Tidak perlu bicara soal mengepung dan menyerang, mau uji menduga dia pun tidak akan sebanding dengan gadis muda itu. Wanita ini jelas-jelas ada hubungan darah dengan pria berambut coklat yang dibunuhnya. Dia sangat mirip. Apa gunanya empat tanda tianji? Mau uji tidak langsung mengeluarkan tongkat tianji dan token putihnya. Sebaliknya, dia bertanya. 879. Jika kau tidak memiliki empat tanda rahasia surgawi, enyahlah segera. Keluarkan empat tanda tianji dan aku akan menjelaskannya. Yuzena berkata dengan dingin. Dia dipenuhi dengan rasa jijik terhadap mau uji yang pengecut. Mau uji bahkan tidak peduli dengan Yuzena. Dia langsung menuju ke bagian dalam aula ini. Suruer berkata bahwa token putih dan tongkat tianji juga dapat membuka tempat ini. Mau uji memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu. Dia tahu bahwa Yuzena sedang dibatasi oleh jimat regulasi. Dia juga tahu bahwa dia mungkin bukan tandingannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Yuzena, dia masih ingin menguji kekuatannya. Jika nanti dia mengambil sesuatu, paling tidak dia tahu di mana dia berdiri. Benar saja, saat mau uji sedang asyik dengan urusannya sendiri, Yuzena tiba-tiba membuka tangannya. Sebuah tangan energi elemental meraih ke arah mau uji. Hukum ruang angkasa langsung dikendalikan oleh tangan energi unsur ini, terkunci pada mau uji. Mau uji berbalik dan melancarkan pukulan. Ini adalah seni sakral yang paling biasa, tinju penghancur domain. Dia bahkan tidak menyatukan apinya. Ledakan. Ruang hukum yang mengunci mau uji langsung terkoyak. Seolah-olah bantruk tiba-tiba meledak. Energi yang mengunci mau uji berubah menjadi palu energi unsur yang langsung menghantam dada mau uji. Wah! Suara benturan keras terdengar saat mau uji terlempar mundur lebih dari 30 meter sebelum mendarat di tanah. Mau uji menghela napas lega. Dia memang jauh berbeda dari gadis ini. Jelaslah bahwa gadis muda ini dibatasi oleh hukum dunia dan tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan organ dalamnya. Dapat dilihat bahwa dia masih punya kesempatan bertarung di tempat ini. Kecuali gadis muda ini mengabaikan jimat peraturan dan mencoba membunuhnya. Dengan kekuatan gadis itu saat ini, jika dia dengan paksa mengabaikan aturan, dia memang bisa mengancam nyawanya. Gadis ini jelas bukan gadis biasa. Paling tidak, dia punya latar belakang yang kuat. Saat ini, mau uji sedang bersuka cita karena dia datang setelah menghapus jejaknya. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Hah! Yuzena berseru kaget saat melihat mau uji hanya mundur beberapa puluh meter setelah menerima palu jejaknya. Dia mengira serangan ini setidaknya akan menyebabkan mau uji memuntahkan darah. Tampaknya dia memang meremehkan para ahli di bidang ini. Kau tidak jahat. Kau memenuhi syarat untuk mengetahui empat tanda rahasia surgawi, dan kau memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Kau tidak perlu masuk. Jika empat tanda Tianji tidak terkumpul, mustahil untuk membuka takdir Tianji. Tidak ada gunanya kau masuk sendirian. Yuzena tidak melanjutkan serangannya. Meskipun dia dibatasi oleh hukum langit dan bumi di sini, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada cetakan tangan tadi. Dia juga menduga bahwa mau uji pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu. Mau uji tidak pergi sendiri karena informasi Shuroo, R telah berpindah tangan sehingga wajar jika informasinya tidak akurat. Lagi pula, Yuan Yi, yang mendirikan sekte Tianji, mungkin belum tentu mengetahuinya. Apakah ini salah satu dari empat tanda Tianji? Mau uji mengeluarkan sebuah token putih. Benar sekali. Ini adalah hukum yang dari hukum yin yang dari empat tanda Tianji. Yuzena melirik token putih di tangan mau uji dan berkata dengan gembira. Dia memiliki sedikit pemahaman mengenai karakter mau uji, dan orang ini jelas bukan seseorang yang bisa diancam. Lei Hongji sudah lama menduga bahwa tanda yang ada di tangan mau uji, jadi dia tidak merasa aneh kalau mau uji mengeluarkan token putih ini. Hu Qiseng mengepalkan tangannya dan berkata, Kepala Sekte Mo, izinkan saya memperkenalkan. Saya Hu Qiseng dari Surga Tinggi dan ini Lei Hongji dari Sekte Petir. Saya yakin kalian berdua seharusnya sudah saling kenal. Juga, orang yang menyerangmu adalah Daoyou Yuzena. Mengenai dari mana dia berasal, kami tidak tahu. Hu Qiseng mencoba memancing konflik kecil antara mau uji dan Yuzena. Dalam hatinya, dia sedikit curiga mengapa mau uji bisa muncul di sini. Dia tidak bertanya pada mau uji karena dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Baginya, Zichang Luo mengirimnya untuk membunuh mau uji hanyalah tugas yang mudah. Adapun apakah dia bisa membunuh mau uji, dia bahkan tidak meragukannya. Baik mau uji maupun Lei Hongji, di matanya, mereka berdua pemarah. Aku penasaran apakah teman Daomo pernah mendengar tentang takdir. Tanya Yuzena. Mau uji menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Meskipun dia belum pernah mendengarnya, mau uji sebenarnya tahu tentang takdir. Baik itu orang, sekte, atau dunia, semuanya mempunyai takdirnya sendiri. Tanah Tianji mengekstraksi takdir dunia abadi. Takdir ini luas dan tak terbatas. Dapat dikatakan, sekalipun kita berempat membagi nasib ini secara sama rata, masing-masing dari kita akan dikaruniai keberuntungan. Kita akan mampu berdiri di puncak alam semesta. Sebelum Yuzena sempat menyelesaikan ucapannya, mau uji memotong ucapannya, maksudmu, ini adalah tempat di mana takdir dunia abadi ditentukan. Kali ini, sebelum Yuzena sempat menjawab, Lei Hongji mencibir, nasib langit dan bumi itu terbatas. Apakah menurutmu takdir itu muncul begitu saja? Alasan mengapa dunia abadi telah hancur berantakan dan bahkan tidak dapat meninggalkan tujuh domain abadi adalah karena nasibnya telah diekstraksi. Hu Qiseng menganggup dan berkata, Dahulu kala, aku tahu bahwa seseorang sedang mengambil alih takdir dunia abadi. Tahukah kau bahwa dunia abadi dulunya adalah salah satu dari sepuluh wilayah abadi? Sebab, pencabutan takdir akan berakibat pada hancurnya manusia atau hancurnya alam semesta. Sebuah planet tanpa takdir akan segera ditabrak oleh semua jenis meteorit terlantar dan akhirnya hancur. Ketika sebuah planet memiliki nasibnya sendiri, ia akan membentuk hukum-hukumnya sendiri. Dengan perlindungan undang-undang ini, segala macam cedera akan dapat dihindari. Nasib dunia abadi telah diekstraksi sejak lama. Karena sumber ekstraksi berada di wilayah abadi Yongying, wilayah abadi Yongying adalah yang terlemah di antara tujuh wilayah abadi. Di masa depan, wilayah itu juga akan menjadi yang pertama runtuh. Hati Mowuji mencelos. Ia sangat yakin bahwa jika ia benar-benar melakukan apa yang dikatakan Yuzena, maka meskipun ia hanya memperoleh seperempat takdir di sini, itu tetap akan sangat bermanfaat bagi grandaunnya. Namun, dia tidak mau melakukan itu. Itu sama saja dengan serangga penghisap darah. Jika dia benar-benar melakukan itu, lalu apa bedanya antara dunia abadi dan bumi? Karena lingkungan bumi telah hancur, orang tidak punya pilihan selain mencari cara meninggalkan bumi. Jika nasib dunia abadi dicabut, lalu apa yang tersisa? Dia berkultivasi di dunia abadi dan menyerap segala macam energi spiritual abadi. Pada akhirnya, dia masih harus mengambil takdir dunia abadi. Ini sama saja dengan tidak tahu berterima kasih. Itu seperti bagaimana seseorang merawatmu, tetapi kamu masih ingin menghilangkan kesempatan hidup orang itu. Pada saat ini, dia juga memahami firasat buruk yang dimiliki oleh Biksu Sing San, Gai King dan yang lainnya. Firasat itu benar adanya. Semua takdir yang diekstraksi dari dunia abadi ada di sini. Jika mereka membagi takdir di sini, maka dunia abadi mungkin akan runtuh secara bertahap. Jika kita membagi nasib di sini, apakah orang lain akan mengetahuinya? Mau Uji bertanya perlahan. Dia benar-benar ingin membunuh ketiga orang ini. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa dia bahkan tidak akan mampu membunuh Yuzena itu. Yuzena berkata dengan tenang, nasib dunia abadi telah diambil di sini. Namun, ia masih berada di dunia abadi. Jadi, sebelum kita membagi nasib di sini, tidak akan ada seorang pun yang tahu. Begitu kita membagi takdir di sini, dunia abadi kemungkinan besar akan runtuh. Ini tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Sungguh wanita yang kejam. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung wanita ini, niat membunuh masih muncul di hatinya. Dari empat orang di sini, tiga di antaranya menginginkan nasib dunia abadi. Hanya dia yang ingin mengembalikan nasib di sini ke dunia abadi. Jika mereka bertarung, dia tidak akan memiliki peluang untuk berhasil. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Apakah takdir yang diekstraksi di sini buatan manusia atau alami? Mouji mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gelisah. Kenyataannya, Mouji bahkan tidak perlu bersikap gelisah. Ini karena tidak ada seorang pun di sini yang akan menduga bahwa Mouji ingin mengembalikan nasib dunia abadi. Selama mereka datang ke sini dan tahu bahwa mereka bisa menikmati takdir yang telah diekstraksi dari dunia abadi, hanya orang bodoh yang mau menyerap pada takdir ini. Kehendak surga telah ada sejak zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kesempatan purba. Namun, kesempatan primordial tidak mengekstraksi takdir. Sebaliknya, ia menyerap takdir alam semesta yang luas untuk memperkuat dunia. Bertahun-tahun lalu, seorang ahli yang tak tertandingi menemukan tempat ini. Pada saat itu, takdir dunia abadi belum mencapai puncaknya. Ahli ini menggunakan kehendak surga ini untuk mendirikan tempat untuk mengambil takdir dunia abadi. Sayangnya, setelah melakukan ini, dia tidak berhasil menikmati nasib dunia abadi. Dia dikelilingi oleh musuh-musuhnya dan keberadaannya tidak diketahui. Yusena tampaknya jauh lebih sabar terhadap Mouji daripada Lei Hongji dan Mouji. Mouji bertanya dengan ragu, jika kita mengambil takdir, apakah orang lain akan datang mengambilnya? Yusena mencibir, ketidaktahuan benar-benar menyedihkan. Apakah menurutmu takdir begitu mudah diambil? Tempat ini memiliki kehendak surga purba. Selain itu, seorang ahli kuno menggunakan kehendak surga purba ini untuk mendirikan tanah ini guna mengambil alih takdir dunia abadi. Meski begitu, kita masih perlu menggunakan empat tanda kehendak surga untuk membuka tanah takdir ini. Begitu tanah takdir dibuka, ia akan berubah menjadi ketiadaan. Sekalipun dunia surgawi tidak runtuh, siapakah yang memiliki kemampuan menyerap takdir dunia surgawi? Sekalipun Anda adalah Master Dao Ilahi, Anda bisa melupakan untuk melakukannya. Siapakah penguasa Dao Ilahi? Mouji bertanya dengan tergesa-gesa. Yusena melirik Mouji dengan jijik. Kali ini, dia bahkan tidak mau repot-repot menjawab. Mouji tidak berniat bertanya lebih jauh. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, kita belum pernah ke tempat di mana Tianji melucuti takdir. Bagaimana kalau kita lihat dulu? Kamu masih kekurangan tongkat Tianji. Bahkan jika kamu pergi, itu akan sia-sia. Yusena berkata dengan dingin. Mouji tidak keberatan, dan terus berkata, kami tidak pergi, jadi bagaimana kami tahu kalau kami tidak pergi tanpa tujuan? Gadis kecil, kau tahu banyak tentang tempat ini, tetapi kami bertiga tidak. Jangan bilang kau mencoba menipu kami bertiga, dan karena itulah kau melarang kami untuk pergi melihat-lihat. Siapa Nona muda itu? Mata Yusena membelalak saat niat membunuh menyelimuti tubuhnya. Kalau saja dia tidak tahu kalau dia tidak bisa menamparkan Mouji sampai mati, dia mungkin akan menamparnya sekali lagi. Hu Qiseng tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Ketika dia melihat ini, dia buru-buru mencoba menengahi, kepala sekte Mou benar. Ayo kita pergi dan melihat tempat di mana takdir sedang terkikis. Saya yakin orang yang membawa tongkat Tianji juga akan masuk untuk melihatnya. Lei Hongji menambahkan, benar sekali. Lagi pula, kami tidak mengenal tempat ini. Melihat mereka bertiga setuju untuk masuk, Yusena hanya bisa berkata, kalau begitu, kita juga bisa masuk dan melihat-lihat. 880 Ola kosong ini benar-benar besar. Setelah berjalan selama satu jam, mereka bertiga masih belum melihat dinding itu. Mouji bersuka cita dalam hati. Jika Yusena dan kawan-kawan tidak berada di dekat pintu sejak awal, dia mungkin akan langsung masuk. Jika Yusena mengetahui bahwa dia memiliki tanda pria berambut coklat, itu akan menjadi bencana. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertiga berhenti. Di hadapan mereka bukanlah tembok Aula, melainkan penghalang dari Rune Dao. Penghalang ini terlihat sangat transparan dan riak-riak di luarnya mengandung hukum Dao yang kuat. Rune Dao seperti itu tidak dapat dipatahkan dengan cara biasa. Mouji tidak tahu apakah pedang Kunwu miliknya akan mampu membuka tempat ini. Bagaimanapun, pedang Kunwu adalah salah satu dari sepuluh pedang kuno yang hebat. Kemauan spiritual Mouji tidak mampu menembus riak-riak Rune Dao di dalam. Ini adalah penghalang takdir Tianji. Rune Dao di bagian luar adalah susunan takdir primal tingkat puncak. Kudengar tak seorang pun mampu memasang susunan seperti itu. Ini karena susunan itu hanya bisa dibentuk dengan menggunakan kehendak surga purba. Di dalam penghalang takdir Tianji ini adalah tempat di mana takdir dunia ini sedang ditentukan. Yuzena menunjuk ke penghalang itu. Lalu bagaimana kita membuka penghalang takdir ini? Hati Mouji sedikit tidak yakin. Bahkan dengan standar Arai Dao miliknya, dia sebenarnya tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah Arai yang sangat besar. Yuzena berkata dengan lemah, kita bicarakan lagi setelah Tianji Pol tiba. Mouji sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki salah satu dari empat tanda Tianji, dia mungkin akan mengatakan hal yang sama. Lalu bagaimana kita menyerap takdir? Mouji bertanya dengan enggan. Yuzena menatap Mouji dengan jijik, apakah kamu tidak pernah mendengar tentang takdir yang merasuki tubuh? Hukum takdir jauh melampaui hukum ruang dan waktu. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa tidak ada hukum. Anda telah mendengar berbagai macam seni sakral, tetapi pernahkah Anda mendengar seni sakral takdir? Selain takdir yang diambil dari dunia ini, penghalang takdir Tianji ini tidak memiliki energi kehidupan apapun. Selama kita masuk, takdir akan secara otomatis mengilhami tubuh kita. Adapun siapa yang mendapat lebih banyak atau lebih sedikit, itu akan tergantung pada takdir kita sendiri. Mouji yakin bahwa hal itu tidak bergantung pada takdir. Nasib ini mungkin bergantung pada tingkat kultifasi seseorang, atau mungkin bergantung pada hukum yang dimiliki oleh seorang kultifator. Jika dia sungguh-sungguh menginginkan keberuntungan ini, jumlah keberuntungan yang ditambahkan padanya kemungkinan besar akan sangat sedikit. Apa yang dia kembangkan adalah dao fana. Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh, jadi bagaimana itu bisa membantunya? Kalau berdasarkan aturan sendiri, maka berdasarkan kekuatan kultifasi sendiri. Basis kultifasinya hanya sedikit lebih tinggi dari Lei Hongji. Lalu begitu kita masuk, bukankah keberuntungan karma akan tersebar lagi? Mouji berseru. Dia sangat berharap Yuzena akan memberitahunya cara untuk membubarkan takdir di sini. Menurut wanita ini, selama dia menyebarkan takdir di sini, takdir itu akan secara otomatis kembali ke alam surgawi, dan tidak ada seorangpun yang dapat mengambilnya. Kali ini, Yuzena berkata dengan serius, jadi, kita perlu bekerja sama sepenuhnya. Ketika empat tanda Tianji berkumpul, posisi empat tanda Tianji akan langsung menghasilkan daya isap. Daya isap ini pada awalnya adalah daya isap yang dapat melucuti takdir. Setelah kekuatan hisap ini menyerap kita, ia akan langsung menutup formasi. Begitu pemeliharaan ilahi di dalam ditambahkan ke tubuh kita, formasi agung ini akan lenyap. Jadi yang ingin saya katakan, saat hisapan itu terjadi, jangan melawannya. Jika tidak, satu tarikan waktu saja akan menyebabkan lebih dari separuh nasib di sini lenyap. Hati Mouji dipenuhi dengan kegembiraan. Kata-kata Yuzena mengungkapkan dua informasi penting. Pertama-tama, untuk membuka susunan pertahanan ini dan memungkinkan empat tanda Tianji ditambahkan ke tubuh mereka, mereka perlu menempatkan empat tanda Tianji di empat posisi berbeda. Kedua, empat tanda Tianji sangat mudah menghilang. Jika mereka sedikit lebih lambat, mungkin ada celah dipenghalang Tianji dan banyak dari empat tanda Tianji akan menghilang. Jika mereka sedikit lebih lambat, ada kemungkinan besar bahwa semua empat tanda Tianji akan dikembalikan ke alam surgawi. Mouji mengamati dengan saksama. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakan kehendak spiritualnya, dia tidak dapat menemukan posisi untuk menempatkan empat tanda Tianji. Mouji sengaja bergerak sedikit ke depan dan memadatkan mata spiritualnya. Memang, kali ini Mouji dengan jelas melihat empat, tidak, seharusnya lima alur. Empat dari lima alur itu kira-kira berukuran sama. Dua di antaranya berukuran sama dengan token kepala sekte di tangannya. Itu pasti tanda yin yang dari Tianji. Ada juga dua alur. Satu mirip dengan bentuk pedang Tianji sementara yang lain mirip dengan bentuk tongkat Tianji miliknya. Namun, benda-benda itu hanya seukuran telapak tangan. Mouji tidak tahu bagaimana tongkat Tianji miliknya dapat ditaruh di dalamnya. Di samping keempat alur tersebut, ada satu alur lagi yang lebih besar. Alur ini tampak seperti batu bata persegi. Mata spiritual Mouji hanya terbuka sesaat. Saat dia melihat kelima alur ini, dia tahu bahwa Yuzena tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia teringat kata-kata Su Rou, R. Setelah monumen Tianji terbelah, monumen itu terbagi menjadi lima bagian. Salah satunya adalah monumen batu Tianji. Teman Daoyu, kami bertiga memiliki tanda Tianji. Bagaimana denganmu? Jangan bilang kalau kamu membuntuti seseorang. Karena aku tidak percaya kebohongan seperti itu. Kata Mouji acuh-ta'acuh. Yuzena menatap Mouji dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu ternyata punya mata spiritual. Ketika Mouji mendengar kata-kata ini, dia merasa sedikit canggung. Ia mengira mata rohaninya hanya akan terbuka sesaat. Ia tidak menyangka wanita ini akan mengetahuinya. Mungkin wanita ini sedang mengejeknya karena telah menipu dirinya sendiri. Aku memang bisa melihat ada lima alur di sini. Mouji tidak terus menyembunyikannya. Jika dia tahu, biarlah. Dia tidak takut. Yuzena mengeluarkan batu bata persegi dan berkata, Kau benar. Tianji tidak memiliki empat tanda, tetapi lima tanda. Aku memang menyembunyikan beberapa hal, tetapi aku tidak punya niat jahat. Semua orang harus tahu bahwa aku akan tetap mengeluarkan tanda kelima saat waktunya tiba. Mouji perlahan mundur, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Kau terlalu licik. Saya tidak ingin ditipu oleh Anda dan harus menghitung uang untuk Anda. Tunggu, melihat Mouji hendak pergi, Yuzena benar-benar cemas. Mouji tidak berniat untuk berhenti. Dia bahkan menghunus Half Moon Weighted Halbert sambil berjaga-jaga terhadap Lei Hongji dan Hu Chi Seng. Setelah Lei Hongji dan Hu Chi Seng mendengar kata-kata Mouji, mereka sudah takut pada Yuzena. Mereka bahkan tidak berpikir untuk bekerja sama untuk menghadapi Mouji. Ketika Yuzena melihat ini, dia buru-buru berkata, Aku akui bahwa aku terlalu berhati-hati. Mungkinkah kalian berdua seratus persen mengatakan yang sebenarnya kepadaku? Daoyou Mo, ketika kamu melihat kami sebelumnya, kamu diam-diam bersembunyi selama beberapa hari. Bukankah itu karena kamu sedang bersiap untuk berjaga-jaga terhadap kami? Saya pada dasarnya adalah bagian dari semua orang. Bekerja bersama akan memuntungkan semua orang. Apa gunanya bagi saya jika saya melakukan sesuatu? Mouji berhenti. Namun, dia masih berkata dengan waspada, Kalau begitu, coba aku lihat apakah ada masalah dengan lima tanda di tanganmu. Ketika Yuzena mendengar kata-kata Mouji, suaranya tiba-tiba berubah dingin, memberikan salah satu dari lima tandaku kepadamu. Kamu memang berpikir yang terbaik. Mouji mengeluarkan token yang Tianji miliknya dan berkata, Untuk jaga-jaga, aku akan menaruh token yang Tianji milikku di tanganmu. Jika kau masih tidak berani mengambilnya, maka itu artinya ada masalah denganmu. Ketika mendengar perkataan Mouji, Yuzena mengerutkan kening. Ia menatap Lei Hongji dan Hu Chi Seng yang berjaga-jaga. Setelah ragu-ragu sejenak, ia berkata, Baiklah. Setelah kau melihatnya, segera kembalikan. Mouji tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung meletakkan token yang Tianji miliknya ke tanah. Yuzena hanya bisa meletakkan batu bata persegi di tangannya ke tanah. Tepat saat dia meletakkan batu bata persegi itu ke tanah, tangan Mouji menyapu. Batu bata persegi itu diblokir oleh domainnya di udara. Pada saat yang sama, token yang Tianji milik Mouji tersapu. Memang benar, saat melihat tindakan Yuzena, baik Lei Hongji maupun Hu Chi Seng yang bermusuhan dengan Mouji, mengeluarkan pusaka sakti mereka. Yuzena awalnya ingin token Tianji milik Mouji diblokir. Kemudian, dia akan mencari alasan untuk mengatakan bahwa Mouji menggunakan metode seperti itu untuk menipu token Tianji miliknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mouji bahkan tidak menggunakan domainnya. Hanya dengan sedikit sapuan kehendak spiritualnya, token itu sudah dibawa. Pada tahap ini, jika dia masih ingin memegang token Tianji miliknya, maka akan ada masalah besar. Saat dia memikirkan hal ini, dia hanya bisa melepaskan token Tianji miliknya. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk menyerang. Selama Mouji berani mundur, dia tidak akan ragu untuk menyerang. Saat Mouji meraih batu bata persegi ini, dia melihat dua kata di atasnya, Tianji. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa batu bata persegi Tianji ini adalah barang paling berharga di antara kelimanya. Bahkan jika dia ingin mendapatkan takdir, nilai batu bata persegi ini jauh lebih besar daripada token yang Tianji. Sekarang setelah kau melihat benda itu, kembalikan padaku. Yuzena telah menghalangi jalan mundur Mouji. Melihat Yuzena benar-benar menyerahkan batu bata persegi itu kepada Mouji, Lei Hongji dan Hu Chi Seng tidak mengatakan apa-apa. Dari kelihatannya, Yuzena juga ingin bekerja sama dengan mereka. Mouji bahkan tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah maju. Dia datang ke alur terbesar dari token Tianji dan berkata, aku ingin mencoba dan melihat apakah ini palsu. Dasar bodoh, salah satu dari keempatnya tidak ada. Sekalipun kau mencoba, itu tidak akan berhasil. Yuzena menegur. Mouji berkata dengan dingin, teman Dau Yuzena, apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa ini adalah tanah takdir? Apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa ada lima alur di sini? Aku memadatkan mata rohaniku hanya untuk memastikannya. Selain itu, saya ingin mengatakan sesuatu. Alasan mengapa saya bisa mendapatkan token yang Tianji ini adalah karena takdir saya sendiri. Lagipula, saya tahu sesuatu yang dapat menggantikan Tianji, Paul. Ada apa? Kali ini, ketiganya bertanya bersamaan. Semuanya, berdirilah dengan benar. Aku akan menyiapkan token Tianji. Dalam waktu paling lama satu hari, setidaknya enam jam, aku akan dapat menggunakan kekuatan takdir untuk menyedot semua orang. Mouji mulai melontarkan omong kosong. Yuzena berkata dengan dingin, kembalikan token Tianji ku padaku dan beritahu kami metodemu. Mouji terkekeh dan berkata dengan nada meremehkan, kenapa? Kau tidak bisa menipu kami jadi kau siap menggunakan kekerasan. Aku yang terkuat. Tentu saja aku akan melakukan ini. Yuzena dengan paksa menahan amarahnya. Perkataan Mouji begitu tidak jelas sehingga dia sedikit curiga. Sebelumnya, Mouji tidak tahu apa-apa. Sekarang, dia malah mengatakan bahwa dia tahu cara membuka perisai takdir Tianji ini. Mouji terus mengoceh, bodoh, siapa yang bilang kalau untuk membuka tempat ini harus ada kultivasi. Tempat ini membutuhkan gabungan dari Arai Dao, Canges Dao, dan Hudwin King Dao. Berapa banyak yang Anda ketahui? Yuzena langsung mengerutkan kening. Dia ahli dalam Arai Dao dan Canges Dao. Apa itu Hudwin King Dao? Terima kasih telah menonton!